Cerita dimulai dengan 5 sahabat sebaya yang sama-sama tinggal di kompleks Samundong Persahabatan yang rukun terjalin dari 5 orang remaja dengan keunikan masing-masing yang mereka miliki Doksun adalah satu-satunya wanita dalam persahabatan itu Kemudian Dongryun, si wajah tua, ia adalah seorang yang bijak Sunwoo adalah ketua kelas yang ramah dan juga pintar Jungwan yang mudah marah terlihat dari wajahnya Dan terakhir Choi Tech adalah si paling pendiam Jungwan, Dongryun, dan juga Doksun dan Sunwoo sedang menempuh pendidikan SMA mereka Sedangkan Choi Tech memilih untuk menjadi pemain baduk profesional Kehangatan persahabatan itu tidak hanya dimiliki oleh kelima remaja itu Namun keluarga mereka juga memiliki hubungan tetangga yang sudah seperti keluarga Selain berbagi cerita dan nasehat, mereka selalu berbagi makanan yang mereka miliki satu sama lain Suatu hari, Doksun sedang disibukkan dengan persiapan Olimpia The Soul Ia ditugaskan untuk membawa papan nama negara Madagaskar Doksun terlihat sangat giat berlatih setiap harinya Ia tidak peduli ketika hari sudah mulai malam Pagi harinya saat Gladi bersih di sekolah Doksun diwawancarai oleh salah satu TV yang sedang meliput berita acara Olimpia The Soul Awalnya Doksun begitu antusias menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh wartawan Hingga kemudian ketika wartawan itu mengatakan jika Madagaskar telah resmi mundur dari Olimpiade Doksun terkejut karena ia sedih dan kecewa Harapan untuk tampil dalam upacara pembukaan Olimpiade yang sangat ia inginkan menjadi pupus seketika Doksun pulang dengan wajah yang lesu Sesampainya di rumah, ia bertambah kecewa karena orang tuanya merayakan ulang tahun dirinya Yang sengaja digabung dengan ulang tahun kakaknya yang bernama Bora Demi menghemat biaya, mereka menggabungkan dua ulang tahun anak mereka itu Ulang tahun Doksun sengaja dipercepat padahal hari ulang tahun Doksun sebenarnya masih tiga hari lagi Orang tua Doksun selalu menggabungkan perayaan ulang tahun Doksun dan juga Bora Karena berada di bulan yang sama Padahal Doksun sudah meminta jika tahun ini ia sangat ingin ulang tahunnya dirayakan sendirian Tumpukan kekecewaan Doksun pun akhirnya berubah menjadi amarah yang ia tumpahkan kepada orang tuanya Sebagai seorang anak tengah, ia merasa dirinya selalu diabaikan oleh mereka Yang ia anggap lebih menyayangi kakak dan adiknya ketimbang dirinya Bahkan untuk hal makanan pun, Doksun selalu mendapatkan potongan ayam yang lebih kecil Karena sang ibu memberikan bagian paha kepada kakak dan juga adiknya saja Doksun benar-benar kesal dan marah kepada semuanya Bagi Doksun, orang tuanya selalu lebih mendakulukan anak pertama dan juga anak terakhir dalam keluarga mereka Dan hari ini menjadi hari yang sangat mengecewakan untuk Doksun Semua keinginannya berantakan Karena tidak ada hal baik satupun yang ia dapatkan Beberapa hari kemudian, pembukaan Olimpiade pun tiba Terlihat semua keluarga sedang menikmati siaran TV upacara pembukaan Olimpiade di rumah mereka masing-masing Semua keluarga sedang menantikan penampilan perdana Doksun di televisi Hari itu, Doksun mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam upacara pembukaan Olimpiade Karena Doksun terpilih untuk menggantikan siswa pembawa papan negara Uganda Yang tidak bisa tampil karena sakit Penampilan Doksun pun sangat ditunggu-tunggu Ia tampil dengan sukses membuat semua keluarga Samundong bersorak bangga Saat melihat penampilan Doksun Terlebih lagi, orang tua Doksun sendiri sampai menangis haru Melihat penampilan sang putri di televisi Saat pulang ke rumah, Doksun memamerkan barang-barang yang ia peroleh dari para atlet kepada ayahnya Doksun benar-benar merasa bahagia Karena salah satu mimpinya akhirnya terwujud Sang ayah kemudian memberinya kue ulang tahun khusus untuk dirinya Dan meminta maaf kepadanya Doksun tentu terharu dengan perlakuan sang ayah yang begitu hangat hari itu Ia juga meminta maaf atas sikapnya yang begitu emosi tempoh hari Hari berikutnya, nenek Doksun berkunjung ke rumahnya Doksun sangat menyayangi neneknya Tak peduli usianya yang sudah remaja Ia tidak malu ketika tidur sambil memeluk sang nenek seperti anak kecil Doksun pergi ke rumah Jungwan yang tinggal di atas rumahnya Untuk memberikan minuman oleh-oleh si nenek Doksun benar-benar kocak Ia datang dengan menari dan juga menyanyi Yang membuatnya terlihat sangat cocok dengan ayah Jungwan Keesokan harinya, Doksun terlihat sedang bingung berdandan untuk pergi ke sekolah Ia mencoba beberapa baju namun akhirnya Malah memilih jaket jeans berwarna soft blue milik kakaknya Ibu Doksun memperingatkan Doksun untuk tidak memakainya Karena Bora pasti akan sangat marah kepadanya Namun Doksun dengan santai mengatakan Ia pasti akan pulang lebih awal untuk mengembalikan jaket itu Sebelum Bora pulang ke rumah Doksun memamerkan penampilannya kepada sahabat-sahabatnya Namun tidak ada dari mereka yang benar-benar peduli dengan penampilan Doksun Siang itu ibu Doksun dan juga ibu Jungwan menyiapkan makan malam Untuk merayakan kemenangan Choi Take dalam pertandingan go-nya kemarin Ibu Jungwan ingin membuat spageti seperti makanan orang-orang kaya pada umumnya Karena uangnya masih terlalu banyak dan bahkan ia bingung bagaimana untuk menghabiskan uang hasil kemenangan lotre putra pertamanya itu Pembicaraan seru mereka terhenti saat ibu Doksun mendengar suara Bora Ia terlihat sangat panik karena Bora pulang lebih awal Dan hal yang paling ia takutkan adalah kemarahan Bora saat mengetahui jaket jeans miliknya sedang dipakai oleh Doksun Tanpa meminta izin dulu kepadanya Ibu Doksun langsung meminjam telepon milik keluarga Jungwan Ia menghubungi ayah Dongryun yang menjadi kepala sekolah di tempat adik Doksun bersekolah Hanya satu kalimat saja adik Doksun langsung paham perintah dari ibunya Ia pun langsung berlari sekuat tenaga ke sekolah Doksun Untuk memberitahu Doksun bahwa Bora sekarang ada di rumah Doksun pun langsung berlari seperti ikut lomba maraton Ia bergegas pulang ke rumahnya untuk mengembalikan jaket Bora Dan begitu sampai di depan rumah Doksun langsung melempar jaket Bora dan langsung ditangkap oleh sang ibu Ibu Doksun berpura-pura menaruh jaket Bora ke dalam mesin cuci Dan hal itu sangat membuat Bora marah Karena ia ingin memakainya saat itu juga Doksun mencoba untuk menasehati kakaknya Agar ia berhenti memarahi ibu mereka Namun Bora justru bertambah kesal kepada Doksun Dan pada akhirnya mereka berdua pun tetap terlibat pertengkaran hebat Seperti biasanya Sore harinya Sebulang sekolah semua keluarga berkumpul untuk merayakan kemenangan Choitek Para orang tua bergembira menari dan menyanyi bersama Sepageti buatan ibu Jungwon yang dicampur dengan tangan Tetap terasa enak dan semua menikmati makanan ala orang kayak itu Sementara para remaja terlihat menikmati ayam goreng di kamar Jungwon Jungwon dan teman-temannya meminta Choitek untuk membawakan anggur Saat Choitek pergi bertanding ke Tiongkok nanti Sunwo langsung menutup mulut Doksun saat Doksun ingin melaporkan hal itu kepada orang tua mereka Hari berikutnya di sekolah Doksun menerima kabar kematian neneknya Air mata Doksun langsung menetes karena kesedihan itu Namun peristiwa duka itu justru membuat hubungan antara Doksun dan Bora terlihat seperti benar-benar saudara Bora bersikap penuh tanggung jawab untuk adik-adiknya Bora menunjukkan bagaimana sosok kakak yang baik untuk kedua adiknya Di tempat berbeda Malam itu Dongryun dan yang lain bersepakat untuk bolos kelas malam Demi menonton film di bioskop Namun kebahagiaan malam itu pupus sudah saat melihat beberapa polisi yang menjaga pintu bioskop Dongryun dan yang lain tentu membatalkan niat mereka untuk menonton film Dongryun mengajak teman-temannya untuk pergi ke rumah Choitek Dan menghabiskan waktu untuk membaca novel romantis plus di sana Keesokan harinya saat berpamitan sekolah Dongryun sengaja meminta uang saku lebih kepada ibunya Namun tidak semudah itu Ibu Dongryun langsung mengumpat dan juga menyuruh Dongryun untuk segera pergi ke sekolah Berbeda dengan Dongryun yang pintar Kakak Dongryun terlihat seperti anak-anak karena kegemarannya bermain game Namun ibu Jungwan tidak mempermasalahkan hal itu Karena putra pertamanya itu telah mengubah kehidupan keluarga mereka berubah kaya seperti sekarang Cerita kemudian sedikit flashback Saat dahulu keluarga Jungwan menjadi keluarga paling miskin di antara yang lainnya Mereka berempat tinggal di sebuah kamar kecil Makan dan tidur mereka juga melakukan hal itu di sana Hingga pada suatu hari dari hobi membeli loteri dari uang saku yang kakak Jungwan coba kumpulkan Hari itu mereka berempat sangat terkejut Hingga tidak bisa berkata-kata Karena kakak Jungwan berhasil memenangkan hadiah utama Malam harinya Dongryun dan teman-temannya kembali pergi ke bioskop untuk mencoba menonton film Yang sangat mereka inginkan Kali ini mereka bertiga berpura-pura menjadi pria wajib militer yang hendak menikmati libur mereka Namun ternyata Malam itu ayah Dongryun sendiri sang kepala sekolah telah berjaga-jaga di sana Untuk merazia para murid-muridnya Dan Dongryun tidak bisa menghindar dari kemarahan sang ayah Keesokan harinya Televisi menayangkan pertandinganku di Tiongkok Antara Choitek dan juga rivalnya Dan Choitek kembali menjadi juara dalam pertandingan itu Sepulangnya dari pertanding di luar negeri Choitek mendapatkan hadiah kejutan Dimana keempat sahabatnya itu Telah menyiapkan pesta ulang tahun untuknya Mereka membuat Choitek tidak merasa kesepian Karena di hari ulang tahunnya yang ke-18 itu Setelah menghabiskan anggur yang dibawa oleh Choitek dari Tiongkok Keempat sahabatnya itu mulai mabuk Mereka mulai membicarakan tentang sosok gadis impian mereka Dongryun, Sunwo, dan Choitek Sepakat menganggap bahwa Dongsun akhir-akhir ini terlihat manis Namun hal itu langsung dibanta oleh Jungwon Yang menganggap ketiga sahabatnya itu sudah gila Persahabatan kelima remaja itu mulai dibumbui dengan perasaan saling suka satu sama lain Suri itu saat Doksun dan dua bestinya pergi makan topoki di sebuah kedai dekat sekolah Sunwo dan yang lain Doksun menyapa Sunwo, Dongryun, dan juga Jungwon yang juga datang ke kedai itu Doksun menyapa Sunwo, Dongryun, dan juga Jungwon yang juga datang ke kedai itu Dan dengan ramah karena memang sifatnya yang ramah Sunwo menawarkan ramen kepada Doksun Sunwo menyuruh Doksun dan teman-temannya untuk menikmati ramen mereka Karena semua makanan sudah dibayar oleh Jungwon Setelah para pria pergi Teman-teman Doksun mengatakan jika mereka memiliki firasat kuat Tentang arti perhatian Sunwo yang begitu baik kepada Doksun Mereka mencoba meyakinkan Doksun Jika Sunwo memiliki perasaan spesial lebih dari teman kepada Doksun Dan sejak saat itu Doksun benar-benar dibuat galau Karena ia memikirkan kemungkinan bahwa Sunwo menyukai dirinya lebih dari sahabat Doksun bahkan mulai berdandan saat akan pergi dengan Sunwo Ayah dan adik Doksun bahkan sangat kaget Melihat riasan Doksun yang begitu tebal Hanya untuk pergi makan ramen dengan teman-temannya Kemudian hari berikutnya Doksun terlihat sangat gigi untuk berlatih menari Karena ia sedang mempersiapkan acara karya wisata sekolahnya Doksun sampai berlatih menari dengan Dongryun sepulang sekolah Namun tetap saja cara menari Doksun justru membuat Sunwo dan Junwon Tidak kuasa untuk menahan tawa mereka Dongryun sampai menyerah mengajari Doksun Ia begitu lelah karena kemampuan Doksun menari tidak juga meningkat Padahal ia sudah melatihnya Dongryun menggoda Doksun dengan menyarankan Doksun untuk meminta Coytec membelikannya hadiah Daripada ikut lomba menari Namun malam mempermalukan dirinya sendiri nanti Acara malam itu diakhiri dengan makan ramen bersama-sama Coytec merasa cemburu karena ia pun ingin ikut karya wisata sekolah Seperti sahabat-sahabatnya Dan sahabat-sahabat Coytec justru merasa iri Dengan Coytec yang menjadi juaraku dan akan pergi ke Tokyo Keesokan harinya Doksun sangat bersemangat untuk pergi karya wisata Ia tersenyum lebar karena mendapatkan kamera dari orang tuanya Ibu Jungwon bahkan memberikan tambahan uang saku untuk Doksun tadi malam Yang membuat ibu Doksun sangat terharu dengan perhatian sahabatnya itu Di tempat berbeda Sunwo dan yang lainnya juga terlihat bahagia Mempersiapkan karya wisata yang akan mereka ikuti hari ini Jungwon bahkan sengaja membawa sebotol whisky Yang ingin ia nikmati saat karya wisata nanti Setibanya di stasiun setelah menempuh perjalanan mereka Doksun sangat terkejut mengetahui Ia telah meninggalkan kamera ayahnya Di dalam kereta menuju Busan Wali kelas Doksun mencoba untuk menelpon ibu Doksun Dan memberitahu bahwa Doksun telah kehilangan kameranya Dan ia khawatir Karena Doksun sedari tadi menangis Setelah wali kelas itu mencoba meminta pengertian ibu Doksun Doksun pun merasa lebih tenang Karena sang ibu meminta Doksun untuk menikmati karya wisatanya Dan tidak perlu menangisi kamera mereka yang terlanjur hilang Malam harinya setibanya mereka di tempat karya wisata Dua teman Doksun mengajak Doksun untuk melihat kegiatan siswa-siswa tampan di gedung sebelah Namun sayangnya dua teman Doksun harus terjatuh dari pagar yang cukup tinggi Dan membuat keduanya mengalami luka yang cukup serius Doksun tentu sedih dan kecewa Karena dua temannya itu tidak bisa mengikuti kompetisi di acara pensi besok dengannya Dua teman Doksun dan wali kelasnya mencoba memberi Doksun semangat untuk tampil sendirian di acara pensi besok Dan keesokan harinya Doksun mencoba untuk mencari sahabat-sahabatnya yang baru tiba dengan bus mereka Namun saat itu Jungwon justru memanfaatkan Doksun dengan memintanya untuk membawakan whisky yang ia bawa Karena gurunya akan memulai penggeledahan kepada para siswa Jungwon meminta Doksun untuk menjaga whisky itu Karena nanti malam ia akan mengambilnya Kemudian saat bertemu dengan Dongryun Doksun seperti mendapatkan pertolongan Ia sangat lega dan meminta Dongryun untuk membantunya tampil di acara pensi sekolahnya nanti Doksun berjanji akan memperkenalkan Dongryun kepada gadis tercantik di sekolahnya nanti Asalkan Dongryun dan yang lainnya bersedia membantunya untuk mengikuti pensi Dan akhirnya di malam pensi itu Dongryun mengajak Sunwo dan Jungwon untuk tampil menggantikan Doksun dan teman-temannya Dengan luar biasa mereka bertiga pun tampil memukau dan menjadi idola para siswi-siswi SMA Doksun Doksun sangat senang karena mendapatkan hadiah utama yaitu sebuah walkman yang sangat ia inginkan Berkat penampilan ketiga sahabatnya yang luar biasa tadi Seusai pensi itu, Jungwon meminta Doksun untuk memberikan whisky yang ia titipkan tadi Namun ternyata whisky itu tertinggal di meja kedai pagi tadi Belum sempat Jungwon memarahi Doksun Dongryun dan Sunwo mengajak mereka untuk berlari dan bersembunyi Karena ayah Dongryun ingin menghukum mereka yang ketahuan keluyuran malam-malam Kemudian saat Doksun dan Jungwon bersembunyi di sebuah gang kecil Napas mereka terdengar terengak-engak Doksun yang sudah kelelahan tanpa sadar menyandarkan kepalanya ke dada Jungwon Jungwon terkejut dan tiba-tiba merasa gugup saat Doksun bersandar di dadanya Malam itu Jungwon merasa gelisah, tapi juga bahagia Seperti sebuah perasaan pengalaman pertama di masa remajanya Ia memikirkan kejadian saat ia dan Doksun di gang super sempit tadi Sementara Doksun sendiri justru tidur dengan sangat nyenyak Dengan walkman barunya Keesokan harinya saat pulang dari karya wisata Ibu Doksun sangat marah dan mengejar Doksun Doksun memeluk Jungwon dari belakang karena ia ingin berlindung dari kemarahan ibunya Jungwon kembali dibuat salah tingkah karena sikap Doksun itu Dan ia secara tidak sengaja menggantikan Doksun menerima pukulan dari ibu Doksun Hari berikutnya Pagi itu Jungwon dan Doksun saling menyapa dengan cara melempar sindiran Doksun menyebut Jungwon bodoh karena membawa sepatu mahalnya ke sekolah Doksun berharap Jungwon akan terjaring razia Sementara Jungwon membalas Doksun dengan meledeknya Karena ada seputir nasi yang masih menempel di bibi Doksun Jungwon pergi dengan bahagia setelah meledek Doksun Kemudian saat di bus Mereka harus berdiri dan berdesak-desakan karena ramai penumpang Doksun yang tidak mendapatkan pegangan saat di bus Tubuhnya oleng dan refleks memegang kemeja Jungwon Hingga kemeja Jungwon lepas kancingnya Dan menampakkan dada dan juga perutnya Jungwon benar-benar malu dibuatnya Dan Doksun pun hanya menatapnya dengan canggung Sore harinya keluarga Jungwon pergi ke restoran mewah Mereka merayakan ulang tahun ibu Jungwon Mereka dibuat terkejut dan juga sedikit malu saat melihat dandanan ibu Jungwon Yang ingin tampil seperti orang kaya Ayah Jungwon memaksa istri dan kedua anaknya untuk berfoto bersama Karena ia ingin membuat kenang-kenangan di hari bahagia sebagai sebuah keluarga Malam itu Jungwon dan Sunwo terlihat sangat serius belajar Padahal sebenarnya mereka sedang mendengarkan pertandingan final go Yang diikuti oleh Joytek Sebagai sahabat mereka terlihat sedih ketika sahabat mereka gagal mempertahankan gelar masternya kali ini Sebuah persahabatan tulus yang tidak pernah menganggap rival satu sama lain Dan sebaliknya mereka selalu memberi dukungan satu sama lain Untuk setiap kebahagiaan dan juga kesedihan yang mereka alami Saat pulang dari belajar malam Jungwon dan Doksun kembali saling mengecek Jungwon terkejut saat Doksun baru pulang belajar malam Ia mengatakan Doksun seperti anak kecil Karena makan es krim saja Doksun pelepotan di bibirnya Jungwon kaget saat Sunwo tiba-tiba datang Doksun menutup mulutnya saat ia menjawab pertanyaan dari Sunwo Karena Doksun menyembunyikan bibirnya yang pelepotan karena es krim Keesokan harinya Ibu Jungwon meminta Bora untuk memberikan pelajaran tambahan untuk Jungwon Sunwo terlihat senang karena ia pun diajak ikut dalam kelompok belajar itu Doksun yang awalnya sangat menolak untuk ikut dalam kelompok belajar itu Akhirnya ia pun mendapatkan semangat setelah mengetahui bahwa Sunwo juga ikut dalam belajar di rumah Jungwon nanti Doksun bahkan berusaha tampil cantik karena akan bertemu dengan Sunwo nanti Sementara Jungwon ia pun mempersiapkan diri karena akan bertemu dengan Doksun Di tempat berbeda Sunwo sendiri sengaja memakai pakaian terbaiknya namun entah untuk bertemu dengan siapa Kemudian saat belajar bersama dengan Bora sebagai guru mereka Bora dibuat sangat tajub luar biasa Hingga ia ingin menyerah karena kemampuan adiknya dan juga empat sahabatnya itu Dari matematika sampai bahasa Inggris mereka pun terlihat sangat miris Malam harinya Doksun dan yang lainnya datang ke rumah Choitek untuk menghibur sahabatnya karena kekalahan kemarin Senyum Choitek kembali dalam sekejap setelah bertemu dengan empat sahabatnya itu Dan ia pun akhirnya tertawa dan juga menangis malam itu Keesokan harinya saat akan berangkat ke sekolah hujan membasahi kota Samundong pagi itu Jungwon sengaja menunggu Doksun untuk berangkat bersama Tapi saat Doksun menyapanya dan bertanya siapa yang sedang Jungwon tunggu Jungwon tentu salah tingkah Dan ia pun menjawab jika ia sedang menunggu Sunwo Doksun kemudian juga ingin menunggu Sunwo untuk berangkat ke sekolah bersama Namun ternyata Sunwo sudah berangkat lebih dulu Saat di dalam bus Jungwon melindungi Doksun agar tidak terdorong dan tersenggol oleh orang-orang di sana Jungwon berusaha untuk memberikan perhatiannya kepada Doksun Dan Doksun sendiri yang sebenarnya menyadari Ia pun memilih untuk diam saja saat melihat Jungwon begitu keras untuk berusaha melindungi dirinya agar tidak terdorong oleh siswa lainnya Hari berikutnya musim dingin mulai datang Suatu hari saat akan pergi bekerja Ayah Doksun terjebak dalam kerumunan demonstrasi Seorang mahasiswa berpura-pura memegang tangan Ayah Doksun Agar ia lolos dari kejaran petugas yang hendak menangkap para demonstran Melihat keadaan si pemuda yang lusuh, Ayah Doksun merasa kasihan Ia kemudian memberikan selembar uang dan menyuruh si pemuda itu untuk membeli makanan Malam harinya, saat menikmati makan malam bersama Bora pulang dengan bau asap yang masih menempel di bajunya Ayah Bora sangat marah dan melarang Bora untuk ikut dalam demonstrasi Namun Bora menolak menuruti perintah ayahnya Ia merasa sang ayah tidak berhak melarang dirinya untuk melakukan protes pada kebijakan yang salah Hari berikutnya di sekolah Sunwoo melakukan sebuah atraksi memukau di hadapan teman-teman sekelasnya Namun hal itu membuatnya mendapatkan kidara di kakinya Saat Doksun dan Jungwon menjenguk Sunwoo Doksun menyuruh Jungwang untuk pergi Junwon menolak untuk membiarkan Doksun berdoaan dengan Sunwoo saja Para tengkaran antara Jungwon dan Doksun membuat Sunwoo terganggu Dan ia pun menyuruh dua sahabatnya itu untuk segera pergi dari kamarnya Keesokan harinya Ibu Jungwon mengajak Choytek ke rumahnya untuk mengambil bubur abalon yang ia buat hari itu Saat Jungwon keluar dari kamarnya Choytek menanyakan kenapa Jungwon tidak pergi ke sekolah Jungwon dengan muka masam ia memberitahu Choytek bahwa hari ini adalah hari Minggu Jungwon merasa iri karena Choytek sampai bisa lupa bahwa hari ini adalah hari libur Kemudian saat di depan rumah Jungwon kembali meledek Doksun yang baru bangun tidur dan mengambil koran di depan rumahnya Doksun yang masih mengantuk langsung berenergi dan juga merapikan wajahnya saat Sunwoo datang Untuk meminjam kamus bahasa Inggrisnya Jungwon merasa sedikit aneh Karena sepertinya Sunwoo sudah punya kamus itu Namun kenapa ia meminjam kepada Doksun Sementara Doksun justru merasa GR karena Sunwoo rela datang menemui dirinya Padahal kondisi Sunwoo sendiri saat itu sedang sakit Hari Minggu itu menjadi hari yang tidak biasa untuk keluarga Doksun Orang tua Doksun sangat takjub karena hari ini untuk pertama kalinya Doksun bangun pagi dan memutuskan untuk pergi ke ruangan belajar Namun ternyata karena karbohidrat yang ia santap saat sarapan terlalu banyak Doksun justru tertidur setelah ia sampai di ruangan belajar setelah ia membersihkannya Di tempat berbeda Ibu Jungwon mengumpulkan anak dan suaminya karena ia akan pergi selama dua hari untuk menengok keluarganya yang sakit Ibu Jungwon mengajarkan cara bertahan hidup kepada suami dan anak-anaknya selama ia tidak ada di rumah nanti Namun setelah Ibu Jungwon berpamitan pergi Ayah, kakak, dan Jungwon sendiri sangat menikmati kebebasan mereka Mereka melakukan hal apapun yang selama ini tidak berani mereka lakukan saat ibu mereka di rumah Di ruangan belajar, Doksun akhirnya terbangun namun hari itu sudah terlalu sore Doksun bangun dan berkas pulang ke rumah karena sebentar lagi sudah waktunya makan malam Ayah Doksun terlihat bangga melihat Doksun pulang setelah belajar di ruangan belajar Ia tidak pernah memaksa Doksun bisa sepintar Bora Namun jika Doksun bisa setengahnya saja dari Bora, maka ia pasti sangat bahagia Hingga ia berjanji ia akan berlari mengelilingi komplek 200 kali Suasana makan malam saat itu berubah tegang saat sang ibu dan juga ayah Doksun melihat Bora menjadi peserta demo Yang sedang disiarkan di televisi Ayah dan ibu Bora mengambil jaket mereka dan akan pergi mencari Bora Namun Bora tiba-tiba membuka pintu rumah Sang ayah tentu sangat marah Ia mengingatkan Bora bahwa apa yang Bora lakukan itu bisa menghancurkan masa depan Dan juga menghancurkan keluarganya sendiri Ayah Bora meminta Bora untuk mengingat bahwa Bora adalah anak pertama Yang menjadi tumpuan keluarga Dan selama ini betapa ibu Bora sangat percaya kepadanya Bora menolak untuk meminta maaf kepada ayahnya Karena ia merasa tidak melakukan hal yang salah Justru apa yang ia lakukan adalah bentuk kewajibannya sebagai seorang mahasiswa Sang ayah menghukum Bora untuk mengurungnya di kamar Dan melarang siapapun untuk membantu Bora Kecuali jika Bora memohon maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi Maka ia akan memaafkannya Doksun kemudian pergi menenangkan diri dan menceritakan betapa ia sangat khawatir kepada kakaknya Yang sangat keras kepala itu Dong Rin mencoba menenangkan Doksun dengan menjelaskan Bahwa demo yang dilakukan oleh para mahasiswa itu bukanlah sebuah masalah besar Doksun tidak perlu khawatir karena kakaknya sudah pulang ke rumah dengan selamat Jung Wan yang baru masuk terlihat cemburu melihat Dong Rin terlalu dekat dengan Doksun Doksun kemudian berpamitan untuk kembali ke ruangan belajar Jun Wan terlihat khawatir karena hari sudah terlalu malam Namun ternyata sesampainya di ruangan belajar Doksun kembali pulas setelah memasang walkman di telinganya Doksun tertidur sampai jam 2 dini hari Ia pun lalu bergegas pulang dalam keadaan hujan Namun karena lupa membawa payung Doksun menggunakan tasnya untuk melindungi kepalanya dari hujan Hingga kemudian di dekat ruangan belajar Ternyata sedari tadi Jung Wan menunggu Doksun keluar untuk memberikannya payung Perhatian Jung Wan kepada Doksun membuat Doksun terdiam bingung Hari berikutnya Di malam dengan keadaan hujan yang cukup deras Bora keluar rumah untuk menghubungi temannya Namun setelah selesai menelpon temannya Bora merasa diikuti oleh seseorang Ia mencoba untuk bersembunyi Namun dua petugas akhirnya menemukan dirinya Ibu Bora yang baru datang mencoba untuk meminta petugas agar tidak membawa Bora Namun mereka tetap membawanya Ibu Bora mengikuti petugas itu sambil menangis Dan meminta mereka untuk melepaskan Bora Ayah Jung Wan dan Choi Tak menyusul ayah Bora ke kantor polisi Mereka terlihat khawatir dengan keadaan Bora Kemudian saat Jung Wan baru pulang sekolah Ayah Jung Wan menyambut putranya dengan sebuah nasi goreng Yang ia buat dengan mencampurkan bahan-bahan sisa seadanya Namun saat akan menikmati nasi goreng itu Mereka dibuat terkejut dan bergegas membersihkan rumah Karena Ibu Jung Wan sudah sampai di terminal dan akan tiba di rumah sebentar lagi Sesampainya di rumah Ibu Jung Wan seperti seorang penyidik yang memeriksa setiap detail tugas-tugas rumah Namun ia justru merasa kecewa ketika suami dan kedua putranya terlihat baik-baik saja saat ia tidak ada di rumah Sebagai seorang ibu ia merasa tidak dibutuhkan kehadirannya Jung Wan bercerita kepada Dong Ryun tentang perubahan ibunya yang murung Jung Wan akhirnya sadar jika ia harus membuat kehadiran ibunya sangat berarti di tengah-tengah keluarga Ia kemudian dengan sengaja melukai tangan kakaknya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa ibu mereka Senyum ibu Jung Wan pun akhirnya kembali di tengah-tengah keluarganya Pagi harinya Jung Wan menyapa Sun Wo yang keluar dari rumah Dong Sun Sun Wo membawa alat jahit yang ia pinjam dari Dong Sun Sun Wo mengajak Jung Wan ke rumahnya untuk mengambil baterai workman yang Jung Wan butuhkan Namun saat Jung Wan datang ke rumah Sun Wo Ia melihat dua buku bahasa Inggris Satu bertuliskan nama Dong Sun dan satunya bertuliskan nama Sun Wo Jung Wan merasa jika kemarin Sun Wo berbohong kepada Dong Sun ketika ia mengatakan tidak punya kamus bahasa Inggris Dan hal itu membuat Jung Wan merasa Sun Wo mungkin memiliki perasaan kepada Dong Sun Seperti perasaan yang kini Jung Wan miliki kepada Dong Sun Hari berikutnya Jung Wan terkejut saat ia bertemu dengan Dong Sun yang pagi itu mandi di rumahnya Dong Sun menumpang pandi karena hari ini cuaca terlalu dingin Jung Wan kembali salah tingkah ketika ia mengobrol dengan Dong Sun Kemudian saat di sekolah Sahabat Dong Sun kembali membahas tentang Sun Wo Mereka yakin Sun Wo akan mengungkapkan perasaannya kepada Dong Sun sebelum Natal nanti Walaupun itu belum terjadi Namun mereka tidak bisa membayangkan betapa romantisnya itu nanti Di rumah Choi Tak Dong Rin datang untuk membantu Choi Tak berkemas-kemas Karena ia harus pergi ke China untuk kompetisi baduk internasional Dan Choi Tak adalah satu-satunya perwakilan dari Korea Dong Rin menyuruh Choi Tak untuk melakukan apapun yang ia inginkan Setelah ia pulang membawa kemenangan nanti Choi Tak memberitahu Dong Rin bahwa ia sangat ingin pergi menonton film Ia mengatakan hal itu sambil tersenyum Seperti membayangkan sesuatu yang sangat ia ingin lakukan Hari berikutnya Dok Sun datang ke rumah Choi Tak untuk mendengarkan siaran pertandingan internasional Yang hari ini diikuti oleh Choi Tak Dok Sun terlihat senang mengetahui Sun Wo juga datang duluan Namun ternyata bukan hanya Sun Wo yang sudah datang Tapi Dong Rin dan juga Jung Wan Juga ada di sana dan menikmati ramen bersama-sama Dok Sun dan Jung Wan kembali bertengkar Karena Jung Wan meledek riasan pipi Dok Sun Dengan menyebutnya seperti gadis kampung Sun Wo mencoba melerai Jung Wan dan juga Dok Sun Dengan menawarkan diri untuk membuatkan ramen untuk Dok Sun Namun Dok Sun terlihat malu saat mengiakan tawaran Sun Wo Mereka berempat menikmati membaca komik sambil menunggu berita berhasil pertandingan Choi Tak Dok Sun tidak berhenti memandangi wajah Sun Wo yang ada di sebelahnya Dok Sun dan yang lain terlihat fokus Mendengarkan siaran radio karena saat itu Si penyiar sedang membacakan surat kiriman kakak Jung Wan Mereka tertawa karena isi surat kakak Jung Wan yang sangat polos Kakak Jung Wan meminta si penyiar untuk mendoakan Choi Tak Yang hari ini melakukan pertandingan pentingnya Dan setelah selesai membacakan surat dari kakak Jung Wan Si penyiar mendapatkan kabar bahwa Choi Tak telah berhasil lolos di ronde pertama kompetisi baduk Yang berlangsung di China saat ini Dok Sun dan yang lain tentu sangat senang mendengarkan kabar bahagia itu Saat pulang selesai dari rumah Choi Tak Jung Wan terlihat sedih saat melihat kebersamaan antara Sun Wo dan Dok Sun Ia merasa iri karena Dok Sun selalu tersenyum lebar saat bercanda dengan Sun Wo Keesokan harinya Demi surat yang ia buat untuk bisa dibaca oleh si penyiar radio Yang kemarin membacakan surat kiriman kakak Jung Wan Pagi itu Dok Sun pergi ke rumah Jung Wan untuk meminta perangko kepada kakak Jung Wan Ibu Jung Wan baru tahu jika sang anak ternyata memiliki hobi mengoleksi perangko Malam harinya semua terlihat khawatir menunggu kabar pertandingan final Choi Tak yang sedang berlangsung malam ini Saat sampai di depan rumah Jung Wan melihat Dok Sun yang diantar pulang oleh Sun Wo Jung Wan melihat interaksi keduanya dengan ekspresi yang sedih Saat Jung Wan akan masuk ke rumahnya ia kemudian membuka kotak surat rumahnya dan menemukan beberapa surat milik Dok Sun yang dikembalikan oleh pihak radio Jung Wan merasa Dok Sun sangat lucu karena mengirim surat menggunakan stiker yang ia kira sebagai perangko Namun setelah membaca salah satu surat milik Dok Sun itu Jung Wan menyadari jika Dok Sun sedang jatuh cinta kepada Sun Wo, sahabat mereka sendiri Jung Wan masih terpaku dengan surat Dok Sun Kemudian disapa oleh ayah Choi Tak yang memberitahu bahwa Choi Tak telah memenangkan pertandingannya Ayah Dok Sun dan Jung Wan langsung memberikan selamat kepada ayah Choi Tak Dan mengajaknya merayakan kemenangan malam ini Keesokan harinya, keempat sahabat Choi Tak terlihat menunggu telpon rumah mereka masing-masing Mereka sedang menanti kabar ke pulangan Choi Tak Setelah mengetahui Choi Tak sudah ada di rumah Mereka berempat langsung bergas pergi ke rumah Choi Tak Mereka menyambut Choi Tak dengan memberikan pelukan kepadanya Choi Tak memeluk Dok Sun bahkan sebelum Dok Sun memberinya pelukan Setelah menikmati pizza bersama-sama Sun Wo tiba-tiba mengatakan jika dirinya menyukai seseorang selama dua tahun ini Tetapi ia tidak berani mengungkapkannya Mendengar hal itu membuat Dok Sun tersenyum lebar Sedangkan Jung Wan mulai tampak lesu dan kecewa Dok Sun lalu menyuruh Sun Wo untuk mengungkapkan perasaannya saat nanti salju pertama turun Agar hal itu menjadi sesuatu yang sangat romantis Di rumah Sun Wo, para orang tua juga sedang merayakan kemenangan Choi Tak dengan minum bersama Kemudian saat arak mereka habis Ayah Bora memberanikan diri untuk menelpon Bora Dan menyuruhnya untuk membawakan arak buah plem yang ada di rumahnya Bora terlihat sangat kesal saat ditelepon tadi Dan membuat para orang tua takut jika mereka memiliki anak seperti Bora Namun ia tetap datang dan mengantarkan arak buah plem itu ke rumah Sun Wo Dan tidak hanya itu saja Bora juga membantu ibu Sun Wo untuk pergi menyusul adik Sun Wo di rumah saudaranya Ibu Sun Wo merasa sangat berterima kasih atas bantuan Bora Walaupun ia masih sedikit takut dengan pesona Bora yang tegas dan jutek Selang beberapa hari, salju pertama akhirnya turun Jung Wan terkejut mengetahui jika malam ini adalah salju pertama Sementara di rumah Dok Sun, Sun Wo membuat hati Dok Sun berbunga-bunga saat Sun Wo datang ke rumahnya Namun ternyata kedatangan Sun Wo adalah karena ia ingin bertemu dengan Bora Dok Sun bertanya mengapa Sun Wo ingin bertemu dengan kakaknya Dengan santai, Sun Wo mengatakan jika malam ini adalah salju pertama turun Dok Sun pun langsung paham maksud dari Sun Wo Namun hal itu membuatnya merasa kecewa dan sakit hati Ternyata selama ini Sun Wo menyukai Bora Dan alasan ia sering datang ke rumah Dok Sun adalah karena hanya ingin melihat Bora Dok Sun menangis karena cintanya bertemu sebelah tangan Namun Jung Wan justru tersenyum bahagia karena Dok Sun yang sedang menangis dan patah hati Di jalan dekat rumah, Sun Wo sedang menunggu Bora pulang malam itu Sun Wo memberikan jaketnya kepada Bora yang kedinginan Ia memberanikan diri untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Bora Namun Bora hanya terdiam mendengarkan pengakuan cinta dari Sun Wo Dan di tempat berbeda, Dok Sun mendapatkan telpon dari CoyTek Yang ingin mengajaknya nonton bioskop Rupanya keinginan besar CoyTek adalah bisa menonton bioskop dengan Dok Sun Sementara itu, setelah Sun Wo mengutarakan perasaannya kepada Bora Bora, Bora meminta Sun Wo untuk merahasiakan apa yang mereka bicarakan malam ini Bora menekankan bahwa ia sudah memiliki pacar dan ia tidak pernah melihat Sun Wo sebagai seorang laki-laki Karena ia menyayangi Sun Wo seperti adiknya sendiri Sun Wo tidak merasa patah hati Ia justru merasa lega karena sudah mengungkapkan perasaan yang ia simpan selama 2 tahun ini Pagi harinya, kakak Jungwan membuat sebuah game Santa Rahasia untuk menyambut hari Natal Mereka diminta mengambil satu gulungan kertas yang berisikan nama salah satu dari mereka semua Nantinya selama seminggu ini sebelum Natal tiba Mereka harus selalu bersikap baik dan memberikan hadiah Natal kepada orang yang namanya ada di kertas yang mereka ambil nanti Bora dengan wajah jutek namun ia tetap mengikuti game yang dibuat oleh kakak Jungwan itu Melihat Sun Wo duduk bersebelahan dengan Bora membuat Dok Sun merasa kesal Dok Sun berlari mengejar Sun Wo hanya untuk melihat nama dalam kertas yang didapat oleh Sun Wo Dan ia sangat kesal ketika tahu jika Sun Wo mendapatkan nama Bora Dan sesampainya di rumah setelah mengecek nama dalam kertas yang didapatkan oleh kakaknya Dok Sun bertambah frustasi karena ternyata Bora mendapatkan nama Sun Wo sebagai pasangan Natalnya Kemudian saat Jungwan mengajak Sun Wo untuk makan ramen bersama Jungwan menanyakan kepada Sun Wo kenapa Sun Wo menyukai Bora Sun Wo meminta Jungwan untuk merahsiakan hal ini karena ia malu Bora menolak dirinya Jungwan tidak sengaja mengatakan bahwa Dok Sun lebih cantik dari Bora Kenapa Sun Wo justru menyukai Bora Namun Jungwan buru-buru meralat ucapannya itu dengan menyebut Dok Sun sebagai gadis paling cantik diantara gadis jelek lainnya Malam harinya Dok Sun pergi ke rumah Choi Tak karena mengira Choi Tak adalah santa rahasianya Dok Sun mengagetkan Jungwan yang saat itu ada di kamar Choi Tak yang sedang membaca novel dewasa Saat menonton televisi Dok Sun mengatakan bahwa ia ingin memiliki sarung tangan merah muda seperti yang dipakai oleh artis cantik dalam televisi itu Dok Sun menanyakan apakah Jungwan adalah santa rahasianya Jungwan salah tinggal dan menjawab bahwa ia bukanlah santa rahasia Dok Sun Dok Sun dengan percaya diri mengatakan mungkin Choi Tak adalah santa rahasianya Sehingga ia akan meminta Choi Tak untuk membelikannya sarung tangan merah muda seperti yang ada di televisi saat itu Di tempat berbeda Karena semalam hujan turun Sun Wo memilih untuk pulang lebih dulu dari ruangan belajar Sesampainya di dekat rumah Sun Wo melihat Bora turun dari mobil Sun Wo sengaja memberikan payungnya kepada Bora agar ia tidak kehujanan Sekalipun Bora menolaknya Sun Wo tetap memberikan perhatiannya kepada Bora Keesokan harinya Jungwan terlihat mengkhawatirkan Dok Sun Yang pergi ke sekolah dengan mengenakan rok mini Jungwan khawatir karena sekarang sudah musim dingin Dok Sun mengatakan ia harus memakainya karena hari ini Ia dan dua sahabatnya akan pergi ke Gangnam sepulang sekolah nanti Pembicaraan Jungwan dan Dok Sun terhenti saat Sun Wo menyapa mereka berdua Jungwan terlihat puas karena Dok Sun sekarang sudah tidak menyukai Sun Wo lagi Sore itu setelah Dok Sun pergi bersenang-senang dengan dua sahabatnya Sahabat Dok Sun meminta Dok Sun untuk menghubungi Choi Tak Agar segera datang ke kedai hamburger Agar Choi Tak mentraktir mereka berdua Dok Sun mengatakan itu tidak akan mungkin terjadi Karena Choi Tak sedang ada di Busan Salah satu sahabat Dok Sun kemudian memiliki ide Untuk memanggil Jungwan yang tempoh hari mentraktir mereka di kedai Topuki Dok Sun pesimis karena ia yakin Jungwan tidak mau datang Sekalipun ia memohon kepadanya Namun Dok Sun tetap mencobanya Dan di luar dugaan Jungwan justru datang dengan berpakaian rapi setelah Dok Sun menelponnya Dua sahabat Dok Sun dibuat kagum dengan kedatangan Jungwan Karena mereka senang Jungwan pasti akan membayar semua makanan yang mereka pesan Sahabat Dok Sun merasa yakin jika Jungwan adalah orang yang sebenarnya menyukai Dok Sun Kemudian saat pulang bersama Jungwan diam-diam menatap Dok Sun yang sedang menikmati musik dengan Walkman-nya Jungwan tiba-tiba mengambil salah satu headset Dok Sun Dan ingin mendengarkan musik bersama dengan Dok Sun Namun sikap Jungwan yang begitu tiba-tiba membuat Dok Sun terkejut dan mulai salah tingkah Dok Sun lalu menebak jika Jungwan adalah orang yang mendapatkan kertas bertuliskan namanya Karena sedari tadi ia begitu baik kepadanya Namun Jungwan justru salah tingkah Ia memegang wajah Dok Sun dan meminta Dok Sun untuk memikirkannya lagi Kenapa hari ini ia mau menuruti semua permintaan Dok Sun Jungwan meninggalkan Dok Sun yang masih terlihat bingung dengan ucapannya tadi Hari berikutnya di malam Natal yang bahagia Sun Wo mengajak Bora untuk berbicara berdua Bora dengan kesal meminta Sun Wo untuk menghentikan perasaannya Sun Wo hanya tersenyum dan ia memberikan kado Natal untuk Bora Karena ia adalah Santa Rahasia Bora Sun Wo meminta Bora untuk menerima topi hangat sebagai hadiah Natal darinya Sementara itu Dok Sun terlihat sangat gembira saat menyapa Coytek yang baru pulang Karena ia mengira Coytek adalah Santa Rahasianya Namun ekspresi Dok Sun berubah saat Coytek berterima kasih Karena Dok Sun membantunya mencari ide kado Natal untuk sang ayah Rupanya sarung tangan merah muda yang dibeli oleh Coytek adalah kado Natal yang akan ia berikan kepada sang ayah Dok Sun terlihat sedih karena ia merasa tidak memiliki Santa Rahasia Namun ternyata Santa Rahasia Dok Sun sebenarnya adalah Coytek Tapi karena seminggu ini ia disibukkan dengan latihan dan juga pertandingannya Ia pun lupa tentang permainan Santa Rahasia itu Dan begitu ingat Coytek pun langsung meminta maaf kepada Dok Sun Karena ia lupa dengan kado Natal yang harusnya ia berikan kepada Dok Sun Dan keesokan harinya Adik Dok Sun datang membawa kado suarung tangan merah muda Yang sangat Dok Sun inginkan Dok Sun mengira hadiah itu dari Coytek Namun adik Dok Sun mengatakan jika kado itu dari Jungwon Dok Sun bingung kenapa Jungwon memberinya kado Natal itu Padahal Jungwon bukanlah Santa Rahasianya Hari itu Dok Sun berjanji untuk bertemu dengan dua sahabatnya Sahabat Dok Sun yakin jika Jungwon adalah orang yang sebenarnya menyukai Dok Sun Namun kali ini Dok Sun menolak untuk percaya dengan apa yang dikatakan dua sahabatnya itu Karena ia terlalu malu jika harus mengalami kejadian seperti dirinya dan Sun wo tempoh hari Di tempat berbeda Saat Bora akan menemui temannya Sun wo menyapa Bora dengan manis Namun hal itu membuat Bora merasa kesal Karena harusnya Sun wo menyapanya dengan sopan Seperti Jungwon dan juga Dongryun Jungwon bertanya kepada Sun wo Apa alasan Sun wo menyukai Bora yang sangat menakutkan Sun wo hanya tersenyum karena justru hal itulah yang membuatnya jatuh hati kepada sosok Bora Sun wo yakin bahwa tadi Bora hanya berpura-pura akan bertemu pacarnya Hanya untuk membuatnya menyerah Karena Sun wo sudah hafal Jika bertemu dengan pacarnya Bora pasti akan memakai rok pendek Bukan memakai celana seperti tadi Saat bermain di rumah coytek Dongryun memberikan nasihat kepada kedua sahabatnya tentang bagaimana seorang gadis jatuh cinta Jungwon sengaja mengoda Sun wo dengan membahas tentang Bora Dongryun mengatakan jika seorang gadis jatuh cinta Ia akan menunjukkan sisi terbaiknya di depan pria yang ia sukai Jungwon merasa sedih dan juga bingung Melihat Doksun yang selalu bertingkah konyol di depannya Doksun sendiri memang menganggap keempat sahabatnya bukan sebagai seorang pria Karena ia selalu tidak malu menunjukkan tingkah-tingkah lucunya di depan mereka semua Bahkan mereka yang terkadang dibuat malu dengan tingkah Doksun Kemudian saat menonton film di kamar coytek Dongryun dan yang lain mencoba mengingatkan coytek Dengan rencana mereka untuk menonton bioskop di akhir pekan nanti Mereka terlihat khawatir jika coytek tidak bisa menemukan bioskop yang akan mereka kunjungi Doksun menyuruh coytek untuk menunggunya karena mereka akan menyusul coytek di tempat latihannya Dongryun bertanya kepada Doksun tentang acara nonton bioskop yang tempoh hari ia lakukan dengan coytek Dengan santai Doksun bercerita bahwa coytek hanya tertidur selama film berlangsung di sana Coytek terlihat kecewa dengan dirinya sendiri karena ia sebenarnya ingin menikmati film itu bersama dengan Doksun Di tempat berbeda, Bora sedang bertemu dengan teman kuliahnya Si teman ingin meminta maaf atas kehilafan yang ia lakukan dengan pacar Bora Bora tentu terkejut dengan pengakuan sahabatnya itu Merasa dihianati dengan perselingkuhan yang mereka sebut sebuah ketidaksengajaan Bora akhirnya memilih untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya Dan juga meminta maaf kepada sahabatnya karena mulai sekarang ia pun memutuskan persahabatan mereka Di rumah Jungwon, kakak Jungwon terlihat khawatir dengan operasi jantung yang beberapa hari lagi akan ia jalani Si kakak memilih untuk memberikan semua barang-barang koleksinya kepada Jungwon Sebagai kenang-kenangan agar Jungwon selalu mengingat dirinya Jungwon mencoba meminta kakaknya untuk tidak perlu khawatir dengan operasi nanti Karena itu adalah sebuah operasi kecil Namun hal itu tetap tidak bisa menghapus kekhawatiran Jungbum Karena ia berpikir bahwa operasi tetaplah operasi Jungwon pun mulai memahami perasaan kakaknya itu Keesokan harinya, Doksun dan sahabatnya pergi menonton bioskop bersama Jungwon dan dua lainnya memilih untuk berhenti di kedai odeng Mereka menyuruh Doksun untuk menjemput Choitek sendirian Di depan gedung Akademi Baduk Junior Choitek terkejut melihat Choitek yang sangat mereka kagumi Bersikap sangat patuh kepada Doksun Choitek sendiri selalu tersenyum ketika bertemu dengan Doksun Saat dalam perjalanan pulang setelah menonton film di bioskop Sunwo tidak bisa berhenti memikirkan cerita Doksun Tentang Bora yang sejak kemarin malam mengurung diri di kamar Karena bertengkar dengan pacarnya Dongryun dan juga Doksun saling tertawa Saat membahas tentang Bora yang bisa punya pacar Dan mereka justru kasihan dengan pacar Bora Doksun sengaja menatap Sunwo untuk menyindir Sunwo yang menyukai Bora Jungwon memilih berdiri untuk memberikan kursinya kepada Doksun Ia merasa geli melihat Doksun yang tidur seperti orang mati Keesokan harinya, Doksun dan dua sahabatnya tidak sengaja melihat adik Doksun Sedang bersama dengan beberapa gadis berrambut warna-warni yang terlihat nakal Doksun mengira adiknya sedang dirundung oleh gadis-gadis itu Karena Noel terlihat sedih dan seperti meminta pertolongan kepadanya Pertengkaran pun akhirnya tidak bisa dihindarkan antara para gadis itu dan juga Doksun Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi Karena perkelahian yang mereka lakukan tadi Ibu dan ayah Doksun datang dengan kesal dan memarahi si gadis berrambut pirang Yang mereka anggap sebagai gadis nakal Hingga kemudian saat kakak si gadis pirang datang untuk meminta maaf atas kesalahan adiknya Hal itu membuat Doksun dan kedua orang tuanya yang awalnya sangat marah justru merasa kasihan Karena si gadis nakal itu adalah seorang yatim piatu yang telah ditinggal kedua orang tuanya Ibu Doksun merasa bangga dengan kakak gadis itu yang telah membesarkan adiknya dengan baik Dan ternyata karena si kakak adalah seorang penata rambut Jadi mereka pun mewarnai rambut mereka Ibu Doksun kemudian mengajak gadis itu dan kakaknya untuk makan malam bersama di rumahnya Rupanya gadis itu adalah pacar adik Doksun Dan ia jatuh hati kepada Noel karena Noel adalah pria pertama yang melarangnya merokok Di tempat berbeda malam itu pacar Bora datang ke rumahnya untuk mengajak Bora berbicara berdua Ia datang untuk meminta maaf atas perselingkuhan yang telah ia lakukan dengan sahabat Bora Namun karena Bora tidak bisa memaafkannya si pria justru berubah marah dan menghina Bora Ia mulai menyalakan sikap Bora yang begitu dingin dan membuatnya sampai berselingkuh Bora hanya terdiam mendengarkan semua keluhan mantan pacarnya Yang merasa tidak nyaman selama bersama dengannya selama ini Air mata Bora jatuh bersama dengan hujan yang datang malam itu Kemudian Sunwoo datang untuk memberikan payung kepada Bora Karena sedari tadi Sunwoo tidak sengaja melihat pertengkaran Bora Sunwoo mencoba menenangkan Bora Ia mengatakan bahwa pria tadi tidak tahu apapun tentang Bora Karena bagi Sunwoo, Bora adalah seseorang yang paling hangat Sunwoo sedikit mengingat bagaimana awal ia menyukai Bora Saat itu Sunwoo pun akhirnya bisa menangis Meluapkan kesedihannya di hari kematian sang ayah Saat Bora datang memberinya pelukan untuk menguatkan Sunwoo di hari kematian ayah Sunwoo itu Setelah Bora sudah tidak menangis lagi Sunwoo mengajak Bora untuk berteduh Ia memberikan segelas kopi untuk Bora Bora bertanya kenapa hanya membeli satu gelas saja Dengan polos, Sunwoo menjawab bahwa uangnya hanya cukup membeli satu gelas saja Bora melihat luka di tangan Sunwoo Kemudian memegang tangan Sunwoo Namun tiba-tiba Sunwoo memberanikan diri untuk mencium pipi Bora Dan langsung pergi kabur sebelum Bora marah Keesokan harinya keluarga Sunwoo terlihat cemas saat menunggu Jungbum yang sedang menjalani operasinya Mereka merasa lega setelah dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan bahwa operasi sudah berjalan dengan baik Dokter memuji keberanian Jungbum yang begitu kuat saat menjalani operasi tadi Ibu Jungbum menangis haru karena ia selalu merasa bersalah tidak bisa melahirkan Jungbum menjadi anak yang sehat Karena selamanya menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar Sejak anak mereka dalam kandungan hingga berapapun usia mereka nanti Hari berikutnya Keluarga Doksun sedang membahas tentang kasus penculikan yang terjadi di daerah mereka Di tempat berbeda malam itu Doksun pergi ke toko untuk membeli aiskrim Doksun mempercepat langkah kakinya karena ia merasa diikuti oleh seseorang Doksun sangat lega dan juga terkejut setelah ia tahu yang mengikutinya adalah Jungwon Yang baru saja dari toko untuk meminjam kaset Doksun memarahi Jungwon yang membuatnya takut karena ia kira ada orang yang hendak menculik dirinya Namun kecemasan itu berubah saat Jungwon mengucapkan selamat malam kepadanya Doksun terdiam bingung karena sikap Jungwon yang tiba-tiba ramah kepadanya Jungwon diam-diam mengintip dari jendela kamarnya hanya untuk melihat Doksun yang masih berdiri di depan rumahnya Ia tertawa saat melihat Doksun bersin karena kedinginan Setibanya di kamar, Doksun terlihat bahagia saat sedang mendengarkan radio Begitu juga dengan Dongryun dan yang lain juga tersenyum lebar saat mendengarkan siaran radio Karena sebuah pengumuman konser yang akan berlangsung sebentar lagi Sunwoo pun tersenyum karena ia memiliki rencana untuk mengajak Bora pergi bersama menonton konser itu nanti Namun harapan Sunwoo pupus saat ia melihat Bora kembali bersama dengan mantan pacarnya Keesokan harinya, Doksun dan Dongryun meminta untuk ikut sarapan di rumah Jungwon Karena pagi itu ibu Jungwon memasak iga Sunwoo juga datang ke rumah Jungwon karena ia ingin bertemu dengan sahabat-sahabatnya Doksun mengajak sahabat-sahabatnya untuk datang menonton konser pekan depan Jungwon langsung mengiakan karena penyanyi favoritnya ada di dalam konser itu Doksun terlihat tidak peduli saat Sunwoo meminta maaf karena ia tidak bisa menonton konser bersama dengan mereka Doksun merasa kecewa karena Dongryun ternyata juga tidak bisa menonton konser di hari itu Namun Jungwon tetap mengajak Doksun untuk nonton bersama sekalipun hanya Doksun dan dirinya saja Doksun dan Jungwon saling menatap satu sama lain dengan sedikit bingung dan juga salah tingkah Sunwoo kemudian membahas tentang konser lainnya karena ia sudah membeli tiketnya Dongryun memeluk Sunwoo karena ia pikir Sunwoo mengajak dirinya Dengan tersenyum, Sunwoo mengatakan bahwa ia sudah mengajak orang lain untuk pergi ke konser itu Doksun menatap Sunwoo dengan kesal karena ia tahu Sunwoo pasti mengajak Bora untuk menonton konser itu Malam harinya, Sunwoo sengaja menunggu Bora di gang dekat rumah mereka Sunwoo ingin memberikan tiket konser kepada Bora Namun Bora menolaknya Bora memperjelas kepada Sunwoo bahwa bagi Bora, Sunwoo hanyalah sahabat adiknya Dan tidak lebih dari itu Ia menolak untuk menonton konser dengannya Hari berikutnya setelah menonton konser, Doksun terlihat sangat bahagia Ia tidak bisa berhenti memukul Jungwon setelah menonton konser bersama Kemudian sepasang kekasih menyapa Jungwon dan Doksun Karena mereka meminta tolong Jungwon untuk memotret mereka Setelahnya pasangan kekasih itu menawarkan diri untuk memotret Jungwon dan juga Doksun Doksun dibuat salah tingkah karena Jungwon tiba-tiba merangkul Doksun saat sesi foto bersama itu Doksun merasa aneh kepada Jungwon Terkadang ia bertengkar dengannya dan terkadang Jungwon begitu bersikap manis kepadanya Keesokan harinya, kesedihan datang bersama dengan kemalangan kepada Ibu Sunwoo Karena ia menerima surat lelang dari bank Ibu Sunwoo sangat sedih dan kecewa kepada mertuanya yang diam-diam menjadikan rumahnya Sebagai jaminan pinjaman di bank Pihak bank memberikan waktu satu bulan saja untuk melunasi pinjaman itu Jika ia tidak ingin bank menyita rumah itu Ibu Jungwon dan Ibu Doksun merasa sangat kasihan kepada Ibu Sunwoo Dan mereka pun berusaha untuk membantunya Hari berikutnya, Ayah Doksun pergi ke rumah Ayah Choytek untuk menghiburnya yang sedang sedih Karena kematian sahabatnya Ayah Doksun terkejut menemukan Ayah Choytek yang sudah tidak sadarkan diri di lantai Dan malam itu, Ayah Choytek dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan di otaknya Ia terlalu lelah dan juga sedih dengan kematian sahabatnya Ditambah lagi darah tinggi yang ia miliki Ayah dan Ibu Doksun merasa lega karena tidak terlambat menyelamatkan Ayah Choytek Choytek sangat bersyukur mendengarkan penjelasan dari dokter Sebagai seorang anak, ia merasa bersalah karena ia terlalu dalam kesibukannya Dan tidak bisa menjaga sang Ayah dengan baik Mulai hari itu, semua keluarga Samundong bergantian menjaga Ayah Choytek di rumah sakit Kemudian, saat orang tua Doksun menjenguknya Ayah Choytek meminta bantuan mereka Agar mengizinkan Doksun pergi ke China menemani Choytek Yang harus pergi untuk pertandingan internasionalnya yang penting Ayah Choytek memilih Doksun Karena Doksun sangat dekat dan bisa menjaga Choytek dengan baik Selain itu, karena di antara lainnya Hanya Doksun saja yang tidak sibuk belajar Seperti Jungwon dan juga Sunwo Doksun sangat bahagia luar biasa Karena ini adalah kali pertamanya ia pergi ke luar negeri Orang tua dan adik Doksun justru merasa kasihan kepada Choytek Karena justru Doksun pasti akan merepotkannya Sesampainya di China Doksun sangat menjaga Choytek Doksun bahkan meminta koki hotel secara khusus Untuk membuatkan telur mata sapi agar Choytek bisa memakannya Doksun tentu sangat paham karena Choytek adalah sahabatnya sejak kecil Sementara itu, Choytek sepertinya tidak bisa fokus Karena memikirkan kondisi sang ayah yang sedang sakit Doksun yang melihatnya tentu merasa khawatir kepada Choytek Doksun terus mengawasi Choytek dan selalu ada di sampingnya Mulai dari awal pertandingan sampai pertandingan selesai Doksun menunggu di luar sepanjang pertandingan itu Setelah 10 jam berlalu pertandingannya pun selesai Choytek kembali memenangi pertandingan itu Choytek tersenyum saat melihat Doksun Berdiri di tengah kerumunan para wartawan yang sedang tersenyum kepadanya Choytek sengaja meminta untuk mengabadikan kenangan Doksun Dan dirinya dengan memfoto mereka berdua Sebelum besok kembali ke Korea Di rumah sakit Ibu Sunwo terlihat dengan cekatan menjaga ayah Choytek dengan baik Kemudian ayah Choytek mengajak ibu Sunwo untuk berbicara serius Ayah Choytek kesal karena ibu Sunwo menyembunyikan masalah besar yang sedang ia hadapi Ia merasa tidak berguna karena ibu Sunwo tidak memberitahunya Jika ia sekarang sedang dalam kesulitan Ayah Choytek dan kakak ibu Sunwo adalah sahabat sejak kecil Ia merasa sedih setelah tahu permasalahan ibu Sunwo dari kakaknya Ayah Choytek mengingatkan ibu Sunwo bahwa orang yang menyelamatkan dirinya dari keterpurukan Karena kematian ibu Choytek dulu adalah dirinya Dan jika dahulu ibu Sunwo tidak menyuruhnya pindah ke Samundong Ia tidak akan sebahagia seperti sekarang Ayah Choytek memberikan tabungan miliknya untuk ibu Sunwo Ia melakukan itu karena baginya ibu Sunwo sudah seperti adiknya sendiri Keesokan harinya, Bora dan teman-teman mahasiswanya kembali melakukan aksi demo Namun saat itu para petugas menangkap semua pelaku aksi dan membawa mereka semua Para mahasiswa yang ditahan kemudian diturunkan di beberapa kota Yang jaraknya jauh dari kampus mereka Bora terlihat diturunkan sendirian di sebuah halte Hati Bora hancur saat melihat sahabat dan pacarnya berada dalam sebuah taksi yang sama Dan lewat di depan haltenya Sebuah pengkhianatan yang kembali ia dapatkan dari pacar dan sahabatnya Yang kemarin ia beri kesempatan lagi Bora terlihat bingung bagaimana caranya untuk pulang Karena uang disakunya tidak cukup Dengan beberapa koin yang masih tersisa Bora mencoba menghubungi orang tuanya Tetapi tidak ada orang yang mengangkat telepon di rumahnya Ia mencoba menelpon rumah Jungwon Namun adik Sunwo terlihat sedang memainkan telepon rumah Jungwon Bora akhirnya memberanikan diri menelpon rumah Sunwo Namun ia berharap Sunwo tidak mengangkat telepon itu Seperti sebuah takdir karena hanya Sunwo yang menerima telepon Bora Sunwo langsung bergas pergi menyusul Bora di halte dan mengajak Bora untuk makan malam bersama Sunwo sengaja memintasi pemilik kedai untuk membuatkan telur mata sapi kesukaan Bora Bora hanya terdiam dengan semua perhatian Sunwo kepadanya Sunwo kembali meminta Bora untuk menonton konser dengannya Ia meminta Bora untuk mulai sekarang menganggapnya sebagai seorang pria Bukan sebagai sahabat adiknya Sekalipun usianya memang lebih muda 3 tahun darinya Pagi itu Dong Rin terlihat kecewa Karena ia tidak mendapatkan sup rumput laut buatan ibunya di hari ulang tahunnya Dan hal itu membuatnya patah hati karena sang ibu sebelumnya sudah berjanji Untuk memasak sup rumput laut di hari ulang tahunnya ini Di rumah Doksun Dua sahabat Doksun datang ke rumah Doksun padahal mereka takut dengan kakak Doksun Doksun terlihat kesal saat Sunwo menyapanya Hanya untuk menanyakan Bora kepadanya Kemudian saat akan masuk ke dalam rumah Jungwon datang untuk mengajak Doksun berbicara berdua Dua sahabat Doksun merasa curiga dengan sikap Jungwon kepada Doksun Dua sahabat Doksun meyakinkan Doksun Bahwa menurut mereka Jungwon memiliki perasaan kepada Doksun Doksun sempat kesal kepada dua sahabatnya itu Karena kemarin ia dibuat patah hati setelah menganggap Sunwo memiliki perasaan kepadanya Dan kini ia menolak untuk percaya dengan dua sahabatnya itu Namun dua sahabat Doksun merasa kali ini mereka tidak akan salah menduga Tentang arti sikap Jungwon kepada Doksun Mereka menyuruh Doksun untuk melihat respon Jungwon Dengan bertanya kepada Jungwon apakah Jungwon mengizinkannya Untuk pergi ke acara kencan buta akhir pekan nanti Doksun sedikit ragu untuk menuruti permintaan dua sahabatnya itu Di ruangan belajar Bora diam-diam mencari tempat duduk Sunwo Ia berniat untuk mengembalikan tiket konser yang kemarin Sunwo berikan kepadanya Bora menulis pesan di sebuah note untuk Sunwo Bahwa ia tidak bisa datang ke konser bersamanya Di rumah Jungwon Saat Jungwon akan pergi ke ruangan belajar Doksun menyapanya dan bertanya kenapa Jungwon pergi ke ruangan belajar Padahal biasanya Jungwon memilih untuk belajar di dalam rumah Jungwon memberitahu Doksun Bahwa hari ini Sunwo akan pergi menonton konser Dan ia memberikan meja ruangan belajar untuk ia pakai Doksun tampak ragu untuk menanyakan sesuatu kepada Jungwon Sehingga ia pun menyuruh Jungwon untuk segera pergi belajar Kemudian menjelang malam Bora pergi untuk melihat Sunwo di ruangan belajar Bora terkejut saat melihat Jungwon menempati meja Sunwo Bora diam-diam mengambil tiket konser yang ternyata jatuh di bawah meja Ia bergegas pergi menyusul Sunwo di tempat konser Karena tahu Sunwo tidak menerima pesan darinya Sesampainya di tempat konser dengan nafas yang terengak-engak Bora memarahi Sunwo Namun Sunwo tersenyum bahagia dan langsung mengajak Bora untuk masuk dan menikmati konser bersamanya Di tempat berbeda Doksun sengaja menunggu Jungwon pulang dari ruangan belajar Karena cukup dingin di luar rumah Jungwon mengajak Doksun untuk berbicara berdua di dalam kamarnya Doksun memberanikan diri bertanya kepada Jungwon Apakah ia harus datang ke acara kencan buta akhir pekan nanti Tatapan Doksun sempat membuat Jungwon salah tingkah Namun Jungwon berbalik menatap Doksun dengan serius Dan meminta Doksun untuk tidak datang ke acara kencan buta itu Doksun merasa aneh dengan perasaannya malam itu Ia dan Jungwon tidak bisa tidur karena memikirkan satu sama lain Pagi harinya saat merayakan ulang tahun ayah Jungwon Jungwon dan yang lain terkejut saat mereka mendapatkan kabar jika Dongryun kabur dari rumah Jungwon dan tiga sahabatnya langsung pergi menjemput Dongryun Sunwoo terlihat senang karena Bora mengantar mereka Walau sangat kesal Bora tetap mengantar mereka semua Sesampainya di pantai Sunwoo dan Jungwon langsung menyeret Dongryun dan membawanya masuk ke dalam mobil Untuk mendapatkan pelajaran dari Bora Bora menasihati Dongryun untuk menghadapi dan juga menyelesaikan masalahnya Bukan dengan tiba-tiba kabur seperti ini Dongryun harus bersyukur dengan semua barang mewah yang selama ini telah diberikan oleh kedua orang tuanya Setelah menasihati Dongryun, Bora dan yang lain memutuskan untuk kembali pulang Namun karena mobil hanya cukup untuk lima orang saja Bora memutuskan untuk meninggalkan Choytek dan Doksun untuk pulang sendirian menyusul mereka Bukannya sedih karena ditinggal oleh kakaknya, Doksun justru senang Ia meminta Choytek untuk mentraktirnya makan daging panggang bersama Doksun dan Choytek menghabiskan waktu di pinggir pantai sampai sore hari Keduanya terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama Kemudian pulang dengan sebuah taksi Bora dan ketiga sahabat Doksun sampai di kompleks malam hari itu disambut dengan hujan Sunwo mengantar Bora pulang ke rumah Bora yang awalnya kesal dengan sikap manis Sunwo justru dibuat terharu Setelah ia melihat bau Sunwo yang basah demi memberikan payung kepadanya Doksun dan sahabat-sahabatnya kemudian berkumpul di rumah Jungwan untuk makan ayam goreng bersama Doksun dan Choytek yang telah sampai lebih dulu juga bergabung dengan mereka Dongryun dan yang lain memarahi Doksun karena membuat kepala Choytek cedera Mereka menyuruh Doksun untuk bertanggung jawab dan menjaga Choytek selamanya Choytek tersenyum polos karena Doksun mengatakan bahwa Doksun akan bertanggung jawab seumur hidupnya Saat Doksun pergi Choytek memberitahu teman-temannya bahwa ia menyukai Doksun sebagai seorang wanita Dongryun dan Sunwo tertawa dan meledek Choytek Namun Jungwan terlihat sedih karena ia tidak bisa jujur seperti Choytek yang bisa berani mengakui perasaan yang ia miliki untuk Doksun Kemudian saat akan pulang ke rumah Sunwo melihat Bora yang sedang menunggu dirinya Sunwo tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya karena Bora ingin bertemu dengannya Bora menunggu Sunwo untuk memberikan jawaban atas ungkapan perasaan Sunwo tempoh hari Bora mengatakan bahwa ia memberi Sunwo kesempatan dan mengajak Sunwo untuk memulai berpacaran Namun Sunwo harus berjanji untuk menyembunyikan hubungan mereka ini dari siapapun Sunwo sangat bahagia ia meminta izin untuk mencium Bora namun Bora langsung memarahinya Tapi sikap kasar Bora justru membuat Sunwo semakin mencintainya Pagi harinya semua ibu dengan kompak pergi ke seorang beramal Mereka ingin menanyakan tentang masa depan ketiga anak mereka Yang saat ini sebentar lagi duduk di bangku kelas 3 Ibu Doksun sangat berharap Doksun bisa kuliah walaupun nilainya di sekolah Sepertinya tidak ada harapan Si Pramal meminta ibu Doksun untuk mulai sekarang mengganti nama Doksun menjadi Suyon Agar ia diberi keberuntungan mulai sekarang Ibu Jungwan yang juga datang ke sana untuk menanyakan tentang Jungwan Justru mendapatkan ramalan baik tentang putra pertamanya Ia tentu bahagia dan berharap Jungpung Akhirnya bisa berhasil dalam ujian masuk kuliahnya tahun ini Sementara ibu Sunwo justru mendapatkan ramalan lucu Karena dirinya di ramal akan mendapatkan putra laki-laki Semua tertawa dengan ramalan itu Karena mereka berpikir ibu Sunwo akan menikah lagi Sesampainya di rumah Ibu Doksun membuat pengumuman bahwa mulai sekarang Semua harus memanggil Doksun dengan nama Suyon Doksun terlihat senang dengan nama barunya itu Namun kini ia sadar jika ia memiliki tanggung jawab besar Karena sang ibu sangat berharap Ia bisa diterima di perguruan tinggi setelah ia lulus nanti Acara makan bersama saat itu tiba-tiba membuat keluarga Doksun heboh Karena tanah rumahnya ternyata miring Dan untuk sementara waktu selama proses perbaikan Mereka akan tinggal sementara di rumah Jungwon Doksun terlihat senang karena ia akan lebih sering bertemu dengan Jungwon mulai sekarang Doksun tidak bisa berhenti mengingat saat Jungwon melarang dirinya Untuk pergi ke gencan buta Ia mulai yakin bahwa Jungwon memiliki perasaan kepadanya Sementara sahabat Doksun yang paling kaya Ternyata juga mulai jatuh cinta Karena ia kemarin tidak sengaja bertemu dengan seorang pria Yang membuat jantungnya tiba-tiba berdegup kencang Rupanya pria itu adalah kakak Jungwon yang tempoh hari menumpang payung kepadanya Maggie merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kakak Jungwon Dan membuatnya tidak bisa berhenti memikirkannya Di sisi lain, Jungwon sendiri sedang memikirkan Doksun Namun keraguan hatinya bertambah Setelah ia mengetahui bahwa Choi Tak juga menyukai Doksun Sebuah persimpangan antara perasaan cinta dan juga persahabatan Saat makan bersama di rumah Jungwon Sunwo datang untuk bergabung Sunwo menyuruh adik Bora untuk minggir Karena ia ingin duduk di sebelah Bora Jungwon tidak sengaja melihat Sunwo Yang saat itu ingin mengenggam tangan Bora Doksun yang baru saja datang kemudian menyuruh adiknya Untuk berpindah tempat Karena ia ingin duduk di sebelah Jungwon Namun saat akan makan Ibu Sunwo meminta Doksun untuk mengantarkan makanan kepada Choi Tak Jungwon hanya terdiam sedih karena Doksun pergi menemui Choi Tak Doksun dengan sabar menunggu Choi Tak menghabiskan makanannya Choi Tak sengaja membuat Doksun melakukan banyak hal untuk dirinya Karena itu adalah love language yang diberikan oleh Choi Tak Namun Doksun justru dibuat kesal Karena ia merasa Choi Tak membuatnya seperti seorang pelayan Dan di tempat berbeda Ayah Choi Tak juga meminta ibu Sunwo untuk melakukan banyak hal untuk dirinya Karena love language ayah Choi Tak sama persis seperti Choi Tak Sampai sore hari Doksun belum juga pulang ke rumah Jungwon menunggunya dengan putus asa Karena ia tidak berani untuk melakukan apapun Padahal Doksun saat itu sedang beristirahat di kamar Choi Tak Karena ia sedang mimisan dan sedikit pusing Setelah tidak sengaja terkena pukulan Choi Tak saat mencabut kabelnya Kemudian saat Bora dan Sunwo diam-diam berjanji Untuk bertemu di gang dekat rumah mereka Mereka terkejut saat melihat Nul dan juga Jungbom ada di sana Nul merasa curiga dengan kebersamaan antara kakaknya dan Sunwo Namun ia takut untuk bertanya Ataupun berpikir macam-macam Karena Bora terus menatapnya dengan sinis Keesokan harinya saat Sunwo menelpon Jungwon Jungwon dengan sengaja memberikan telponnya kepada Bora Jungwon tentu sudah tahu tentang hubungan antara Sunwo dan Bora Namun ia memberikan kode kepada Bora Bahwa rahasianya aman bersamanya Jungwon kemudian pergi ke kamar mandi Ia mendadak salah tingga saat bertemu dengan Doksun di depan kamar mandi Doksun sangat malu saat pakaian dalamnya tertinggal di kamar mandi Karena Jungwon sedang di dalam sana dan melihat pakaian miliknya Malam harinya Jungwon dan Doksun kembali terlibat interaksi yang tidak biasa Doksun sengaja menyapa Jungwon yang melihatnya dari jendela kamarnya Doksun tersenyum lebar dan melambaikan tangan Jungwon secara tidak sengaja langsung membalas melambaikan tangan kepada Doksun Walaupun ia sedikit malu untuk melakukan itu Kemudian saat menikmati ramen bersama Dongrin membahas tentang konser penyanyi kesukaan mereka Tapi ia sedih karena ia tidak bisa menontonnya Dongrin bertanya kepada Doksun Apakah Doksun tetap jadi pergi menonton konser itu Doksun mengajak Jungwon untuk menonton konser bersamanya Namun Jungwon tiba-tiba beralasan untuk membatalkan pergi menonton konser Doksun sangat kecewa dengan jawaban dari Jungwon Karena ia berharap Jungwon akan pergi bersamanya Keesokan harinya Doksun membuat Jungwon kaget karena tiba-tiba masuk ke kamarnya Doksun sekali lagi mengajak Jungwon untuk pergi ke konser bersamanya Namun Jungwon tetap menolak dan membuat alasan kepada Doksun Doksun pergi dengan kekecewaan karena Jungwon menghancurkan harapannya Malam harinya Ibu Sunwoo bingung untuk menitipkan Jinju karena ia harus pergi bekerja Ia terpaksa menitipkan putrinya kepada ayah Choitek Awalnya Jinju menangis saat dititipkan kepada ayah Choitek Namun pada akhirnya Ayah Choitek bisa menjaga Jinju dengan baik Dan membuat Jinju menyukai dirinya Di tempat berbeda Bora sengaja pergi ke gang dekat rumahnya Untuk menunggu Sunwoo pulang dari ruangan belajar Bora ingin menunjukkan kepada Sunwoo Penampilan barunya dengan kacamata baru yang ia pakai Dan malam itu Akhirnya Bora pun tidak lagi marah kepada Sunwoo Dan ia tidak juga melarang Sunwoo ketika ingin mencium dirinya Di sisi lain Jungwon yang terbangun malam itu Untuk pergi ke kamar mandi Ia justru tanpa sengaja tidur di kamarnya Padahal malam itu Doxun sedang tidur di sana Jungwon membuka mata dan terkejut melihat Doxun ada tepat di depannya Namun ia memilih untuk terus menatap wajah Doxun yang terlelap Doxun melihat wajah Jungwon Namun ia masih sangat mengantuk Ia kemudian mengajak Jungwon untuk pergi ke konser bersamanya Jungwon akhirnya mengiakan ajakan Doxun Untuk pergi ke konser bersama Keesokan harinya Jungwon sangat bahagia karena Doxun memberinya surat cinta dari Maggie Untuk pertama kalinya Jungwon merasakan jatuh cinta Dan ia semakin bahagia karena cintanya tidak bertepuk sebelah tangan Di tempat berbeda Untuk kali pertamanya Ibu Sunwoo merasa aneh saat melihat Joytek makan di rumahnya Karena ia teringat dengan ramalan si peramal yang meramal jika ia akan mendapatkan seorang anak laki-laki Ia pun bingung mungkinkah yang dimaksud adalah Joytek Karena melihat kedekatan antara Joytek dan Sunwoo Yang terlihat sangat akrab Seperti seorang saudara kandung Malam berikutnya Demi bisa saling bertelepon dengan Sunwoo dengan tenang Bora sengaja meminjamkan kaset miliknya kepada Doxun Agar Doxun bisa tidur dengan pulas dan tidak mengganggu acara kencanya Sunwoo mengajak Bora bertemu di luar untuk menikmati salju bersama Saat semua keluarga sedang tidur Sunwoo dan Bora memanfaatkan waktu untuk bersama menikmati salju Namun tiba-tiba saat akan berciuman Joytek melihat mereka berdua Sunwoo masuk ke kamar Joytek dan langsung tidur di sampingnya Ia meminta Joytek untuk merahasiakan hubungannya dengan Bora Joytek dengan polos bertanya Apakah Sunwoo tidak takut dengan Bora? Sunwoo tersenyum dan mengatakan bahwa ia sangat menyukai Bora Keesokan harinya Saat Doxun dan yang lain berkumpul di kamar Joytek Dongryun mengajak keempat sahabatnya untuk pergi ke restoran baru Akhir pekan nanti Dongryun ingin mentraktir sahabat-sahabatnya dengan kupon makan yang ia miliki Doxun bertanya kepada Jungwon Karena ia ingin Jungwon juga bisa ikut pergi ke restoran itu nanti Jungwon terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Doxun Ia kemudian mengiyakan bisa ikut dengan mereka semua Setelah Dongryun mengatakan bahwa pelayan di sana mirip dengan artis kesukaan Jungwon Namun jawaban Jungwon itu membuat Dongsun kesal Karena Jungwon membahas tentang gadis lain di depannya Hari itu ibu Doxun membuat makanan yang ingin ia bagikan dengan tetangga-tetangganya Doxun terlihat senang saat ibunya menyuruhnya untuk mengantar makanan itu ke rumah Jungwon Sementara Bora yang selama ini selalu kesal Setiap kali disuruh ibunya justru menawarkan diri untuk pergi mengantar makanan itu ke rumah Sunwo Sunwo dan ibunya bahkan terkejut melihat kedatangan Bora ke rumah mereka Untuk mengantar makanan buatan ibunya Sementara di rumah Jungwon Jungwon terlihat bahagia dan terhibur Melihat kelucuan yang dibuat oleh ayahnya dan juga Doxun Namun keesokan harinya Jungwon sengaja menjauh dari Doxun dengan memilih untuk pergi ke sekolah lebih pagi dari biasanya Padahal Doxun sengaja memakai rok hari itu agar terlihat manis di depan Jungwon Dan mengajaknya untuk pergi ke sekolah bersama-sama Malam harinya Sunwo terlihat bergegas pulang setelah menyelesaikan kelas malamnya Sunwo berlari karena Bora sedang menunggunya untuk makan malam bersama di kedai langganan mereka Sunwo meminta maaf karena ia telah membuat Bora menunggu Bora hanya tertawa melihat kepolosan pria yang lebih muda yang sekarang menjadi kekasihnya itu Keesokan harinya Doxun terlihat sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah pagi-pagi Agar ia bisa bertemu dengan Jungwon Doxun langsung naik bus dan duduk di sebelah Jungwon Yang lebih dulu ada di dalam sana Jungwon hanya terdiam melihat Doxun duduk di sampingnya Doxun tertidur pulas di pundak Jungwon selama perjalanan ke sekolah Di sisi lain Jinju terlihat benar-benar sudah akrab dengan ayah Joytek Ibu Sunwo merasa aman setiap kali ia menitipkan putrinya kepada ayah Joytek Karena ia ada pekerjaan baru waktu yang harus ia lakukan Namun kebersamaan ibu Sunwo dan ayah Joytek malam itu membuat Sunwo merasa sedih Karena ia ingin menjadi seseorang yang selalu menjaga ibunya Sunwo sedih karena ayah Joytek membelikan obat untuk ibunya yang sedang batu Karena Sunwo merasa seharusnya ialah yang menjaga sang ibu Di sisi lain Saat akan pulang ke rumah Doxun bertemu dengan Joytek yang baru saja pulang dari pertandingan Tanpa berbicara kepada Doxun Joytek langsung memegang tangan Doxun Lalu meletakkan kepalanya di bahu Doxun Doxun tentu terkejut Ia lalu mengatakan jika Joytek sudah melakukan yang terbaik selama pertandingan tadi Mendengar ucapan Doxun itu Joytek hanya tersenyum bahagia Keesokan harinya di sekolah Mereka berlima berencana untuk makan malam bersama dengan kupon restoran milik Dongryun Sunwo meminta maaf karena ia tidak bisa ikut untuk makan bersama dengan sahabat-sahabatnya itu Kemudian saat tiba di restoran Jungwon memilih untuk duduk di sebelah Dongryun Agar Joytek bisa duduk di sebelah Doxun Doxun membantu Joytek untuk memotong steak di birinya Sebuah hal sederhana yang sebenarnya biasa Doxun lakukan Namun hal itu mulai membuat Jungwon merasa sedih Karena ia tahu Joytek memiliki perasaan kepada Doxun Di tempat berbeda Rupanya alasan Sunwo pulang lebih dulu Karena ia ingin mencari apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ibunya selama beberapa hari ini Sunwo menangis melihat ibunya melakukan pekerjaan baru waktu untuk dirinya Sunwo menceritakan hal itu kepada Bora Bora dengan bijak menasihati Sunwo Ia meminta Sunwo untuk lebih mengerti tentang keinginan ibunya Karena mungkin bagi Sunwo ia sudah merasa cukup selama ini Dengan apapun yang ia miliki Namun sebagai orang tua Ibu Sunwo ingin berbuat lebih untuk anaknya Sehingga ia pun memilih untuk diam-diam melakukan pekerjaan baru waktu Demi bisa menghasilkan uang lebih Agar ia bisa membelikan Sunwo sesuatu Sunwo kemudian berbicara kepada Ayah Joytek Ia meminta Ayah Joytek untuk merahsiakan Bahwa ia sudah tahu tentang ibunya yang memiliki pekerjaan baru waktu Sunwo memberitahu bahwa ia sudah memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu tentang hal itu Agar tidak melukai perasaan sang ibu Hari berikutnya Dok Sun terlihat bahagia setelah ia menonton konser bersama dengan Jungwon Sekalipun Jungwon bersikap dingin seperti biasa Dok Sun terus mengajaknya membahas konser yang tadi mereka tonton bersama Kemudian seorang pria tampan menyapa Dok Sun Pria tampan itu adalah kakak kelas SMP Dok Sun Ia memuji Dok Sun yang terlihat semakin cantik sekarang Dok Sun melihat ekspresi Jungwon karena ia ingin tahu Apakah Jungwon cemburu karena ada pria lain yang mendekati dirinya Jungwon sengaja terlihat tidak peduli dengan apa yang Dok Sun lakukan Namun diam-diam Jungwon dengan iseng mengerjai pria itu saat bertemu di toilet dengannya Karena ia tidak suka pria itu masih menyukai Dok Sun Sekembalinya dari toilet, Jungwon terpaksa memapa Dok Sun karena Dok Sun mengatakan kakinya tiba-tiba terkilir Kemudian saat Jungwon pergi untuk mencari telepon umum Dok Sun terlihat bisa berjalan normal Rupanya Dok Sun sengaja berpura-pura terkilir agar ia bisa lebih dekat dengan Jungwon Keesokan harinya, para tetangga heboh dan panik karena seorang pencuri yang terlihat di sekitar lingkungan mereka Semua keluar dengan panik Kecuali ayah Joyetech yang tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali Semua merasa lucu dengan kepribadian ayah Joyetech yang sangat mirip dengan Joyetech Saat sedang mempersiapkan bahan masakan bersama Para ibu mendukung ibu Sun wo untuk bersatu dengan ayah Joyetech Ibu Sun wo tertawa mendengar doa teman-temannya itu Ia merasa di usianya yang sekarang anak-anak adalah prioritasnya yang utama Sehingga ia tidak ingin menyakiti hati Sun wo untuk keegoisannya sendiri Pembicaraan mereka berhenti dan berubah menjadi tawa saat ayah Joyetech tiba-tiba datang ke rumah ibu Sun wo Karena ia meminta ibu Sun wo untuk mengantar dirinya pergi check-up ke rumah sakit Di tempat berbeda, Sun wo dan Bora juga membahas tentang kedekatan antara ayah Joyetech dan ibu Sun wo Sun wo merasa kurang nyaman melihat kedekatan ibunya dengan pria lain Bora mencoba menasehati Sun wo agar tidak egois dengan perasaannya sendiri Namun ia juga mendukung apapun yang Sun wo inginkan Sun wo merasa senang karena ia sekarang memiliki Bora sebagai tempat ia menumpahkan semua kisah hidupnya Keesokan harinya, saat medical check-up ayah dan ibu doksun Ibu doksun tampak sedih ketika mengetahui ada sebuah benjolan tidak normal di area payudaranya Pihak dokter memutuskan untuk melakukan biopsi kepada ibu doksun untuk memastikan keraguan mereka Namun hal itu membuat ibu doksun dan suaminya mulai merasa cemas Terlebih lagi ibu doksun yang sangat takut jika hal buruk sampai terjadi kepadanya Di tempat berbeda, setelah selesai belajar di perpustakaan Bora tersenyum bahagia karena ia akan bertemu dengan Sun wo Namun saat itu, dua teman kuliah Bora terlihat penasaran dan mengira Bora akan bertemu dengan pacarnya Sehingga mereka pun mengikuti Bora karena ingin tahu siapa pacar Bora sekarang Namun saat Sun wo datang dan memanggil Bora dengan sebutan Nuna Bora tampak panik dan malu jika teman-temannya tahu bahwa ia sedang berkencan dengan seorang pria yang lebih muda darinya Bora memperkenalkan Sun wo sebagai teman adiknya Dua teman Bora menggoda Sun wo karena mereka menganggap Sun wo sebagai anak kecil Sun wo merasa kesal karena Bora malu memiliki pacar yang usianya lebih muda darinya Bora mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan mencium Sun wo untuk meradakan rasa kesal Sun wo saat itu Sesampainya di rumah, Bora terlihat kesal saat ia mencari baju yang ternyata sedang dicuci oleh ibunya sore tadi Kemudian Dok Sun dan adiknya sedang merengek karena mereka ingin makan ramen Mendengar rengekan ketiga anaknya yang sudah dewasa membuat ayah Bora kesal Ia memarahi ketiga anaknya dan menyuruh mereka untuk lebih menghargai ibu mereka Yang sudah bersusah payah setiap hari menuruti apapun yang mereka inginkan Sang ayah menegaskan bahwa ibu mereka bukanlah pembantu di rumah ini yang harus selalu melayani mereka semua Ayah Bora kemudian mengajak Bora untuk berbicara serius tentang kondisi ibunya Setelah itu ayah Bora pergi untuk minum di kedai dekat rumahnya Ia yang sedang mabuk akhirnya menumpahkan air matanya Ia sangat khawatir karena kondisi istrinya Ayah Jungwan dengan sabar mencoba menemani ayah Bora sampai ia merasa lebih baik Keesokan harinya, Choitek menemui Doksun dan berpamitan sebelum ia pergi ke pertandingan baduk di luar negeri Doksun bersikap manis kepada Choitek karena Doksun ingin Choitek membelikannya oleh-oleh Sepulang dari luar negeri nanti Choitek merasa gemas dengan tingkah Doksun yang menjadi sebuah penyemangat untuk dirinya Siang harinya, selesai bermain monopoli Kakak Jungwan menanyakan tentang Maggie yang sudah lama tidak membalas surat yang ia kirimkan Doksun merasa bersalah karena ia lupa memberitahu Bahwa Maggie sudah dua minggu ini di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas Doksun sendiri merasa sedih karena Maggie melarangnya berkunjung ke rumah sakit Sehingga sampai sekarang, ia tidak tahu bagaimana kabar sahabatnya itu Sore harinya, keluarga Doksun yang merasa cemas dan khawatir beberapa hari ini Akhirnya bisa bernafas lega Karena hasil pemeriksaan ibu Doksun yang menyatakan tidak ada penyakit serius Dari hasil biopsi yang telah ia jalani kemarin Ibu dan ayah Jungwan datang berkunjung untuk mendengarkan langsung hasil pemeriksaan dokter ibu Doksun Di tempat berbeda, saat ayah Choitek makan malam di rumah ibu Sunwo Sunwo terlihat senang melihat adiknya begitu akrab dengan ayah Choitek Adik Sunwo bahkan mengatakan ia sangat menyukai ayah Choitek yang selalu menemaninya bermain Suasana hangat makan malam itu berubah saat sebuah berita kecelakaan pesawat di televisi Semua terlihat panik mengetahui Choitek terdaftar sebagai salah satu penumpang di pesawat itu Ayah Choitek menghancurkan lemari Choitek dengan tangannya sendiri untuk mencari nomor penting yang disimpan Choitek di buku agendanya Semua orang akhirnya merasa lega setelah mengetahui bahwa Choitek tiba di hotel lebih cepat Karena Choitek mempercepat perenerbangannya dan telah berganti pesawat Ayah Choitek menangis lega setelah ia mendengar suara putranya yang sudah tiba di hotel Dan memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja Hari berikutnya Choitek sudah kembali dari pertandingan internasional pentingnya kemarin Pagi itu ayah Choitek menyuruh putranya pergi ke rumah Jungwon dan Doksun Untuk membagikan buah-buah mahal yang ia peroleh dari luar negeri kemarin Ayah Choitek sengaja membawa semua pisang untuk ia berikan kepada Jinju Karena ia tahu Jinju sangat menyukai pisang Malam harinya saat Doksun dan keluarganya menikmati makan bersama Ibu Doksun memberikan hadiah sepatu baru karena Doksun sekarang sudah naik kelas 3 Doksun terlihat sangat senang Karena hadiah sepatu baru yang diberikan oleh sang ibu sebagai hadiah untuknya Ia pun berjanji untuk lebih giat belajar agar tidak mengecewakan harapan ibunya Yang ingin melihat Doksun bisa kuliah nanti Ibu Doksun kemudian menunggu suaminya yang belum juga pulang Tidak seperti biasanya Rupanya alasan ayah Doksun pulang terlalu malam hari ini Adalah karena temannya yang dulu melarikan uangnya Hari ini telah membayar semua hutangnya Dan meminta ayah Doksun untuk memaafkan dirinya Ibu Doksun menangis bahagia setelah kesabaran yang ia jalani bertahun-tahun ini Keesokan harinya ibu Doksun menghidangkan makanan lebih banyak Dari yang keluarganya makan selama ini Ia sengaja memasak sebanyak itu sebagai perayaan kebahagiaan Karena sekarang keluarganya sudah tidak perlu berhemat seperti dulu lagi Doksun dan adiknya bahkan mendapatkan tambahan uang saku dari sang ayah Doksun memeluk ayahnya untuk berterima kasih kepadanya Ayah dan ibu Bora kemudian mengajak Bora untuk berbicara hal serius berdua Mereka meminta Bora untuk memikirkan kembali tentang kuliahnya Mereka kini siap mendukung keinginan Bora Yang dahulu ingin berkuliah di jurusan hukum Mereka meminta Bora untuk mengejar mimpinya itu Karena sekarang kondisi ekonomi keluarga mereka sudah lebih baik Sore harinya sepulang sekolah Doksun pergi ke rumah Jungwan untuk melihat kakak Jungwan Yang akan pergi berkencan dengan sahabatnya Jungwan dan Doksun kemudian membahas tentang ulang tahun Jungwan Yang besok akan mereka rayakan di rumah Joyetech Saat membahas tentang Jungbum dan Maggie Jungwan dan Doksun tiba-tiba merasa khawatir jika Jungbum dan Maggie tidak bisa menemukan satu sama lain Karena tempat mereka bertemu memiliki beberapa lantai dan ruangan yang berbeda Dan benar saja sampai malam hari Jungbum dan Maggie tidak juga bisa menemukan satu sama lain Karena mereka menunggu di lantai gedung yang berbeda Setibanya di rumah Maggie langsung menelpon Doksun Ia terkejut mengetahui bahwa Jungbum masih menunggunya di cafe itu sampai sekarang Maggie pun langsung pergi menaiki taksi untuk segera menyusul Jungbum yang masih ada di cafe itu Jungbum sangat senang saat melihat Maggie datang Maggie terharu karena Jungbum menunggunya sampai peku malam itu Jungbum dengan romantis langsung mencium Maggie di bawah salju yang turun menghiasi malam itu Keesokan harinya Doksun sengaja berdandan untuk merayakan ulang tahun Jungwan Sore itu keempat sahabat Jungwan menyiapkan makan malam di kamar coytek Dan juga kado bola piala dunia untuk Jungwan yang dulu memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola Semua makanan hari itu dibeli menggunakan uang coytek Jungwan merasa tidak enak kepada coytek Belum lagi coytek sendiri harus segera bersiap-siap pergi untuk pertandingan selanjutnya Dan demi ulang tahun Jungwan hari ini Coytek rela sedikit menunda keberangkatannya Setelah coytek berpamitan pergi Jungwan tidak sengaja melihat buku catatan milik coytek di dalam lemari yang saat itu terbuka Jungwan melihat ada sebuah foto yang terselip di dalam buku catatan itu Saat Jungwan melihat foto itu Jungwan terdiam membisu Karena itu adalah foto kebersamaan antara Doksun dan coytek Perasaan Jungwan kembali dalam persimpangan antara cinta atau persahabatan Hari berikutnya Doksun sengaja menyapa Jungwan pagi-pagi Karena ia ingin mengajak Jungwan untuk pergi ke rumah coytek Untuk berkumpul dengan sahabat mereka Namun ekspresi gembira Doksun tiba-tiba berubah Setelah Doksun melihat kakak Jungwan memakai kemeja berwarna pink Doksun kesal karena ia merasa Jungwan memberikan kado yang ia berikan kepada Jungbung Padahal sebenarnya kemeja warna merah muda yang dipakai oleh Jungbung adalah hadiah dari Maggie Jungwan sendiri sebenarnya tahu alasan Doksun marah kepadanya Namun ia memilih untuk tidak memberikan penjelasan dan memilih untuk membiarkan Doksun kesal kepadanya Di tempat berbeda Saat akan pergi berkencan dengan Bora Ayah coytek terlihat sangat khawatir dan langsung mengajak Sunwo pergi ke rumah sakit Untuk melihat Jinju yang dibawa ke rumah sakit karena jatuh saat bermain di rumah tadi Setibanya di rumah sakit Sunwo akhirnya menyadari bahwa ibu dan adiknya memang membutuhkan sosok ayah coytek Yang selalu ada dan menjaga mereka Jinju bahkan sangat ingin bertemu dengan ayah coytek Dan ingin ditemani olehnya Malam harinya saat bersama dengan Bora Sunwo menangis karena ia merasa bersalah Karena perasaan gak buruknya kepada ayah coytek Sunwo sadar bahwa ia hanya merasa kasihan kepada mendiang ayahnya Dan tidak ingin siapapun menggantikan posisi ayahnya Namun kini ia sadar jika ia tidak bisa selalu egois Dan hanya memikirkan perasaannya sendiri Di sudut gang yang berbeda Dongryun melihat Doksun duduk sendirian di tangga kompleks Dongryun lalu menghampiri Doksun dan bertanya mengapa ia sendirian di luar Doksun dengan muka sedihnya curhat kepada Dongryun Ia merasa tidak ada orang yang menyukai dirinya Dan hal itu membuatnya merasa tidak berarti di dunia ini Dongryun mencoba membantu Doksun untuk memahami perasaannya sendiri Ia menasihati Doksun untuk mengikuti kata hatinya Untuk mengetahui siapa orang yang paling ia sukai Karena yang terpenting adalah siapa orang yang Doksun sukai Bukan sebaliknya Dongryun berubah sumeringa setelah Coytik datang membawakan pizza Untuk diberikan kepada setiap tetangga yang sudah ia anggap seperti saudara Coytik meminta Doksun untuk tidak pulang dulu Mereka lalu pergi ke rumah Coytik Suasana mendadak berubah serius setelah Coytik mengatakan Bahwa ada seseorang yang ia sukai Keesokan harinya Sunwo sengaja datang ke toko milih ayah Coytik Untuk mengajaknya bermain bisbol Sunwo ingin mengakrabkan dirinya dengan ayah Coytik Dengan mengajaknya bermain seperti dulu Ia mainkan dengan mendiang ayahnya Ayah Coytik sangat senang dengan sikap Sunwo kepadanya Ia sangat bersemangat untuk pergi ke lapangan bisbol Hingga ia meminta tolong kepada ayah Dongryun untuk menjaga tokonya Selagi ia menemani Sunwo bermain bisbol Di tempat berbeda Pagi itu Bora memberitahu kedua orang tuanya tentang keputusannya Yang telah ia ambil Bora akhirnya memutuskan untuk mengejar impiannya berkuliah di jurusan hukum Dan ia akan mempersiapkan ujian masuk tahun ini Setelah ia menyelesaikan pekerjaan paru waktu di firma hukum kakak tingkatnya Orang tua Bora sangat senang dengan keputusan yang Bora ambil Mereka dahulu sangat merasa bersalah Sekarang tidak bisa mendukung impian Bora Namun sekarang mereka sudah bisa memberikan dukungan penuh Untuk impian putrinya yang dulu sempat tertunda Bora meminta kedua orang tuanya untuk merahasiakan hal ini dari siapapun Sebelum ia mengikuti ujian nanti Hari itu para ibu bersepakat untuk pergi berbelanja bersama Mereka menikmati mie hangat di sebuah pasar langganan mereka Sementara para anak-anak terlihat berkumpul untuk makan bersama di rumah Jungwon Karena kakak Jungwon akan memasak makanan untuk mereka semua Kakak Jungwon membuat nasi goreng kimchi dua wajan penuh Semua terlihat menikmati makanan itu Jungwon yang baru datang terlihat sedikit bingung Bagaimana harus bersikap kepada Doksun Karena Doksun terlihat masih marah kepadanya Namun Namun Jungwon terlalu pengejut dengan perasaannya sendiri yang ia miliki Malam harinya keluarga Doksun sedang membahas tentang keinginan mereka untuk pindah ke rumah yang lebih baik Adik Doksun mengatakan ia ingin pindah ke apartemen seperti teman-teman di sekolahnya Ayah Doksun meminta anak-anaknya untuk lebih bersabar Doksun memberikan semangat kepada ayahnya Ia berjanji akan mendapatkan uang yang banyak untuk bisa membelikan apartemen untuk orang tuanya suatu hari nanti Ibu Doksun memberikan nasihat untuk Doksun agar ia lebih serius lagi dengan studinya Ia mengharuskan Doksun untuk bisa kuliah setelah SMA nanti Doksun tentu merasa terbebani dengan hal itu Ayah Doksun mencoba menghibur putri keduanya itu dengan mengatakan bahwa ia sudah sangat bersyukur Karena memiliki anak secantik dan baik hati seperti Doksun Hora tampak sedih melihat interaksi lucu antara Doksun dan ayahnya Karena selama ini ia dan sang ayah sangat jarang saling bercanda dan juga berbicara Kemudian saat bertemu dengan Sunwo di sebuah kedai langganan mereka Hora menceritakan tentang dirinya yang ingin bisa seperti Doksun Doksun adalah seseorang yang hangat dan selalu mudah bergaul dengan siapa saja Doksun tidak sungkan untuk menunjukkan perasaannya kepada siapapun Hora merasa dirinya adalah seseorang yang menakutkan dan juga dingin Ia ingin bisa menunjukkan perasaan yang ia miliki untuk ayah yang sangat ia sayangi Namun hal itu terlalu sulit untuk ia lakukan Sunwo mencoba memberikan ide kepada Bora agar ia bisa dekat dengan ayahnya Bagi Sunwo sendiri, Bora yang selama ini dianggap menakutkan oleh semua orang Justru adalah pribadi yang paling hangat untuknya Bora tersenyum mendengarkan Sunwo memberinya pujian seperti itu Di tempat berbeda, ibu Bora juga sedang bertanya kepada suaminya Kenapa sang suami tidak bisa dekat dengan Bora seperti kedekatan dirinya dengan Doksun Sang suami kesal karena ia merasa hubungannya dengan Bora baik-baik saja Dan selama ini, ia merasa ia memiliki kedekatan yang sama baik dengan Bora ataupun Doksun Di rumah Chowitek, Doksun dan siapannya berkumpul setelah mendapatkan kabar Jika Dongryun mengalami kecelakaan Dongryun meminta teman-temannya untuk merahasiakan hal ini dari keluarganya Setelah mengobati Dongryun, Sunwo mengantar Dongryun untuk pulang Di kamar Chowitek, Doksun masih membersihkan kamar Chowitek Melihat Doksun tidak memakai baju hangat Jungwon ingin memberikan jaket miliknya kepada Doksun Namun Jungwon terlalu ragu dan malu untuk sekedar menunjukkan perhatiannya kepada Doksun Keesokan harinya, saat menikmati sarapan buatan ibunya Sunwo bersemangat menceritakan tentang bagaimana ia dan ayah Chowitek bermain bisbol kemarin Sunwo memuji kehebatan ayah Chowitek Dan ia mengatakan bahwa ia menyukai sosok ayah Chowitek Hal itu membuat ibu Sunwo hanya bisa terdiam bingung Dengan maksud perkataan Sunwo tadi Ia pun merasa senang karena kedua anaknya sudah merasa nyaman dengan kebaikan ayah Chowitek Namun masih ada keraguan dalam dirinya Kemudian di sekolah, Doksun tidak bisa menahan air matanya saat ia melihat raut kekecewaan sang ibu Setelah mengikuti konsultasi rapat di sekolah Doksun merasa bersalah karena ia menghancurkan harapan dan keinginan ibunya untuk melihatnya berkuliah Setelah ia lulus SMA nanti Ibu Doksun berusaha menyembunyikan kekecewaannya karena ia tidak mau membuat Doksun lebih sedih lagi Sebulan kelas malam, Doksun tidak bisa menghentikan air matanya Ia memilih untuk menenangkan dirinya di dekat rumah sebelum ia pulang Jungwon melihat Doksun dari kejauhan dan ia ingin menenangkan Doksun Namun Jungwon kembali ragu untuk menunjukkan bahwa ia menyukai dan mengkhawatirkan Doksun Keraguan Jungwon akhirnya kembali menyakiti dirinya sendiri Karena saat itu Chowitek menyapa Doksun dan menanyakan apa yang terjadi dengan Doksun Chowitek yang saat itu kelelahan akhirnya tertidur di pundak Doksun Pemandangan kebersamaan antara Doksun dan Chowitek kembali membuat Jungwon patah hati Keesokan harinya, Bora memberikan kedua adiknya hadiah dari gaji pertamanya bekerja paru waktu di tempat temannya Bora memberikan ibunya produk kecantikan dan membuat ayahnya menunggu hadiah apa yang akan ia dapatkan dari Bora Namun karena terlalu malu untuk memberikan hadiahnya, Bora meminta tolong kepada ibunya untuk memberikan kemeja putih yang telah ia belikan untuk sang ayah Saat akan menaiki bus untuk pergi ke sekolah, Jungwon sengaja meminta supir bus untuk menunggu Doksun naik ke dalam bus itu Ia tidak ingin Doksun tertinggal karena saat itu Doksun masih berbicara dengan Jungbum yang ingin menitpikan sesuatu untuk Maggie Jungwon melakukan itu tentu karena ia peduli kepada Doksun Namun hal itu percuma karena Doksun tidak bisa melihat dan merasakan perhatian yang Jungwon berikan kepadanya Malam harinya, sebuah musibat terjadi kepada ayah Jungwon Karena ia kurang berhati-hati saat berolahraga malam Ia terjatuh dan membuat tulang punggungnya patah Ibu Jungwon dan Jungbum menunggu dengan panik di rumah sakit Mereka terlihat sedih karena ayah Jungwon tidak juga segera ditangani oleh pihak rumah sakit Hingga kemudian, seorang dokter senior datang dan langsung meminta perawat untuk menyiapkan ruangan operasi untuk ayah Jungwon Ibu Jungwon merasa bingung namun ia sangat bersyukur karena suaminya segera ditangani Seusai operasi, perawat memberitahu Ibu Jungwon bahwa dokter senior tadi adalah pimpinan rumah sakit Yang secara khusus turun tangan karena ia dimintai tolong oleh Coytek untuk segera menangani ayah Jungwon Ibu Jungwon sangat berterima kasih kepada ayah Coytek yang datang ke sana dan ikut menunggu operasi suaminya sedari tadi Jungwon sendiri ia pun semakin merasa ragu kepada Doksun setelah ia tahu jika Coytek telah membantu operasi ayahnya tadi Saat pulang dari rumah sakit, Jungwon memikirkan perasaannya kepada Doksun yang semakin rumit Kemudian saat ia bertemu dengan Coytek di gang rumah mereka Akhirnya mereka berdua pulang bersama jalan kaki Jungwon mengucapkan terima kasih kepada Coytek untuk semua bantuannya selama ini Keesokan harinya, saat Sunwon menemani Coytek bermain monopoli Coytek meminta saran Sunwo karena ia ingin mengucapkan perasaan yang ia miliki kepada Doksun Namun ia khawatir jika Doksun meragukan perasaannya Karena mereka adalah sahabat sejak kecil dan selalu bersama Sunwo memberikan dukungan kepada Coytek untuk mengucapkan perasaannya sebelum terlambat Atau ia akan menyesal suatu hari nanti Sunwo dan Coytek kemudian pergi ke kantor polisi Untuk menjemput Dongryun yang kembali terlibat kecelakaan lalu lintas Dongryun menangis saat ibunya datang Ia merasa bersalah karena akhirnya ia menyadari Bahwa kedua orang tuanya yang selama ini selalu sibuk Sebenarnya sangat mengkhawatirkan dirinya Setelahnya Dongryun kembali berkumpul dengan sahabat-sahabatnya Mereka sangat kesal karena ulah Dongryun yang membuat mereka semua khawatir Dongryun mengajak Doksun untuk menari bersama dan menghibur teman-temannya Sunwo tersenyum melihat Coytek begitu senang melihat Doksun menari lucu Namun saat itu Coytek mulai ragu dan juga bingung Karena ia melihat sorot mata Jungwon yang sangat bahagia Ketika memperhatikan tarian lucu Doksun Setelah lelah menari Doksun tiba-tiba merasa mual Jungwon terlihat khawatir kepada Doksun Namun ia hanya sekedar bertanya saja Berbeda dengan Coytek yang langsung memberikan obat untuk Doksun Agar ia merasa lebih baik Coytek kemudian memberanikan diri mengajak Doksun menonton bioskop akhir pekan nanti Ia berjanji akan segera pulang Seusai pertandingan agar bisa menonton bersama dengan Doksun Sejenak Doksun terdiam bingung Namun ia merasa ajakan Coytek adalah hal yang biasa Sehingga ia pun menerima ajakan itu Di dalam kamar Sunwo memberitahu Jungwon dan Dongryun tentang rencana Coytek yang ingin mengukapkan perasaannya kepada Doksun Akhir pekan ini Setelah mereka menonton bioskop bersama Dongryun terkejut dan kagum dengan keberanian sahabatnya itu Sementara Jungwon hanya merespon dengan diam untuk menutupi kekecewaannya Malam harinya, Bora mengajak Sunwo untuk makan di sebuah restoran Bora ingin memberikan kado untuk Sunwo dari gaji pertamanya bekerja Ia memberitahu Sunwo bahwa ia memutuskan untuk mengambil kuliah hukum tahun ini Bora senang menceritakan impiannya kepada Sunwo Namun Sunwo merasa ia seperti akan sulit bertemu dengan Bora Karena Bora harus fokus dengan ujiannya nanti Dan hal itu membuat Sunwo merasa seperti hubungan mereka berdua akan kandas Karena kesibukan mereka masing-masing Doksun kemudian pergi ke rumah Jungwon Karena kakak Jungwon ingin menanyakan beberapa hal tentang Maggie Doksun menyebutkan secara rinci apa saja yang disukai oleh Maggie Ia menyarankan kakak Jungwon untuk memberikan kado dari hati yang tulus kepada Maggie Tidak harus benda yang mahal karena Maggie adalah anak orang kaya Namun sesuatu yang tulus dari hati pasti akan membuat Maggie senang sekali Dan mulai hari itu kakak Jungwon disibukan untuk membuat burung-burung kertas Ia ingin membuat seribu burung kertas dari origami Jungwon datang untuk membantu namun ia hanya bisa membuat origami pesawat Jungpun menambahkan gambar di pesawat kertas buatan Jungwon Jungwon pun tertawa karena gambar lucu buatan kakaknya Hari berikutnya Jungwon dan yang lain pergi ke rumah Joyetech untuk menonton film Karena mereka membolos kelas malam hari itu Mereka membahas tentang keputusan studi yang mereka ambil setelah lulus kuliah nanti Jungwon ingin mendaftarkan diri di akademi militer untuk mengejar impiannya menjadi pilot pesawat tempur Sementara Sunwo sudah mantap untuk masuk kuliah ke dokteran Sesuai keinginan sang ibu Hanya Dongrin saja yang masih bingung karena ia tidak ingin berkuliah Setelah mereka berpamitan pulang Joyetech tidak sengaja menemukan dompet Jungwon yang tertinggal Ia membuka dompet itu untuk mengetahui siapa pemiliknya Keraguan Joyetech terjawab saat ia melihat foto Jungwon dan Doksun ada di dalam dompet itu Ia mulai mengerti arti senyum dan tatapan Jungwon untuk Doksun tempur hari Saat Doksun masuk untuk memberikan kue ikan kepada Joyetech Joyetech memberikan dompet Jungwon dan meminta Doksun untuk memberikannya kepada Jungwon Keesokan harinya saat makan malam bersama dengan sang ayah Ayah Joyetech memberanikan diri menceritakan tentang keinginannya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan ibu Sunwo Namun ia menyerahkan semua keputusan kepada Joyetech Karena ia tidak ingin membuat Joyetech tidak nyaman dengan keputusan yang akan ia ambil Dan respon Joyetech saat itu ia justru merasa bahagia Karena sang ayah akhirnya menemukan seseorang yang bisa menemani dia di sisa usianya Dan ia bertambah bahagia karena mengetahui orang itu adalah ibu Sunwo Yang sejak ia kecil dahulu selalu menjaganya dengan baik Keesokan harinya saat Doksun pergi ke sekolah bersama dengan Dongryun Dongryun menggoda Doksun dengan membahas tentang Joyetech yang pasti akan memenangkan pertandingan internasionalnya kali ini Karena ia memiliki sebuah keinginan Doksun hanya terdiam karena ia tidak tahu apa maksud Dongryun menceritakan hal itu kepadanya Ia hanya berharap Joyetech akan baik-baik saja Entah hasilnya menang ataupun kalah Dan hari itu akhirnya Joyetech kembali memenangkan pertandingan penting internasionalnya itu Namun setelah ia memenangkannya Joyetech meminta maaf kepada Doksun karena ia membatalkan janji untuk pergi ke bioskop akhir pekan nanti Doksun tampak kecewa namun ia sangat mengerti permintaan maaf Joyetech Karena Joyetech harus mementingkan pekerjaannya Joyetech menangis setelah ia menutup teleponnya Ia tentu merasa patah hati karena dihadapkan dalam pilihan antara perasaannya untuk Doksun Atau persahabatannya dengan Jungwan Di tempat berbeda saat Ayah Joyetech mengantarkan Jinju pulang Ayah Joyetech mengajak Ibu Sunwo untuk berbicara serius Namun ia tiba-tiba tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan perasaannya kepada Ibu Sunwo Keesokan harinya Keluarga Doksun mengantar Bora yang hari ini akan mulai tinggal di tempat belajarnya Untuk persiapan ujian yang akan ia ambil Air mata Bora tumpah saat ia berpamitan kepada Ayahnya yang menunggunya di seberang jalan Untuk memberikannya beberapa obat-obatan Dan beberapa uang saku yang mungkin Bora butuhkan Karena ia akan tinggal jauh dari dirinya mulai hari ini Bora sangat ingin memeluk sang ayah Namun sebagai anak pertama Ia ingin menjadi sosok yang tangguh dan kuat di hadapan ayahnya Ia hanya bisa memandang sang ayah dari kaca mobilnya Dengan air mata yang tidak bisa ia hentikan Malam harinya saat Doksun pergi ke ruangan belajar Sunwo, Dongryun dan juga Jungwan kaget melihat Doksun ada di sana Mereka bertanya mengapa Doksun tidak pergi dengan Joy-Tek Karena seharusnya Doksun sedang menikmati film di bioskop bersama dengan Joy-Tek Doksun memberitahu mereka jika Joy-Tek tidak bisa pergi dengannya Karena ada acara para pemain badu Mendengarkan jawaban Doksun membuat Jungwan kembali merasa ragu Untuk mengambil keputusan apa yang seharusnya ia lakukan Di ruangan belajar, Doksun memikirkan Joy-Tek yang tiba-tiba membatalkan janji mereka Ia merasa kecewa karena Joy-Tek tidak pernah begitu sebelumnya Karena terus memikirkan Joy-Tek, Doksun menjadi tidak fokus saat ia sedang menuju rumah Dan tiba-tiba kaki Doksun tergilas roda sepeda motor yang lewat di sana Keesokan harinya, Dongryun mengajak sahabatnya bermain sepak bola Di lapangan sekolah dekat kompleks mereka Doksun dalam keadaan kakinya yang sakit Karena terlindas motor kemarin Memaksa Dongryun untuk menggendongnya Karena ia ingin ikut melihat teman-temannya bermain bola Di tengah-tengah permainan, Dongryun tidak sadar jika bagian belakangnya berdarah Ia langsung pingsan saat mengetahui ambeiannya pecah Sunwo dan Junwan langsung membawa Dongryun ke rumah sakit Sunwo menyuruh Joy-Tek untuk membawa Doksun pulang terlebih dulu Dan memberitahu orang tua mereka Agar segera menyusul ke rumah sakit Joy-Tek langsung menggendong Dongryun karena saat itu saat pemsekolah tiba-tiba muncul Dan ingin menangkap mereka Doksun terdiam dengan jantung berdebar-debar Saat Joy-Tek menggendong dirinya Ia menatap wajah Joy-Tek yang begitu dekat dengan wajahnya Sesampainya di rumah Doksun merasa aneh dengan perasaannya sendiri Setelah mengantar Dongryun ke rumah sakit Sunwo pulang ke rumah untuk makan bersama dengan ayah Joy-Tek Setelah menikmati makanannya Sunwo dan Joy-Tek membicarakan hal serius di kamar Sunwo Mereka membahas tentang orang tua mereka berdua Joy-Tek dan Sunwo sama-sama merasa tenang Karena sekarang orang tua mereka tidak akan kesupian lagi Walaupun mereka masih sering merindukan sosok mendiang orang tua mereka yang telah meninggal Malam harinya Sunwo bertemu dengan Bora seperti biasanya di dekat kompleks rumah mereka Bora tampak sedih karena ia mengajak Sunwo untuk mengakhiri hubungan mereka Ia meminta maaf dan tidak bisa menyebutkan alasannya Sunwo hanya duduk sendirian dengan kesal karena ia tidak bisa mempertahankan hubungannya dengan Bora Di tempat berbeda, saat Doksun sedang duduk sendirian di luar rumah Joy-Tek yang baru saja pulang dari Akademi Baduk Datang dan menyapa Doksun Ia menyuruh Doksun untuk masuk ke rumahnya Karena kakinya masih sakit Bukannya pulang, Doksun malah mengikuti Joy-Tek ke rumahnya Doksun memarahi Joy-Tek yang masih mengkonsumsi obat tidur Joy-Tek hanya tersenyum dan menyuruh Doksun untuk pulang karena dirinya terlalu mengantuk Doksun tidak langsung pulang Ia tidur di dekat Joy-Tek Namun Joy-Tek merasa seperti mimpi saat melihat Doksun ada di depannya Dan tiba-tiba Joy-Tek mencium Doksun Dan kemudian ia tertidur lagi Pagi harinya saat bangun Joy-Tek termenung dengan kejadian semalam Ia merasa bingung apakah ia mimpi mencium Doksun tadi malam Joy-Tek kemudian menunggu Doksun berangkat sekolah Ia menyapa Doksun dan bertanya semalam Doksun pulang jam berapa Doksun menjawab ia langsung pulang setelah Joy-Tek menyuruhnya pulang Joy-Tek merasa tenang karena ia merasa kejadian semalam hanyalah mimpi Namun sebenarnya Doksun hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa antara dirinya dan Joy-Tek tadi malam Karena ia sendiri merasa malu Joy-Tek menciumnya tiba-tiba seperti tadi malam Hari berikutnya Doksun mengunjungi Bora di tempat kursusnya Doksun menangis melihat betapa sempit kamar yang ditinggali oleh kakaknya itu Ia merasa kasihan setelah melihat kakaknya makan mie instan Agar lebih memiliki waktu lebih banyak untuk belajar Sehingga cerita beberapa bulan berlalu cepat Karena Doksun dan yang lain terlihat fokus mempersiapkan ujian mereka Dan di malam salju pertama bulan November 1989 Ia Joy-Tek meminta Ibu Sun-Wu untuk menjadi teman hidupnya Ibu Sun-Wu menjawab dengan terharu dan senyum bahagia Doksun dan ketiga sahabatnya berkumpul setelah mereka menyelesaikan pendidikan SMA mereka Sun-Wu sudah diterima di Universitas Yon-Hee Jurusan kedokteran dengan beasiswa penuh seperti impian sang ibu Dan Jung-Wu sudah masuk Akademi Angkatan Udara seperti impiannya sejak kecil Doksun dan Dong-Rion terlihat masih berjuang untuk mengikuti bimbingan belajar Dan kebahagiaan akhirnya dirasakan oleh Ibu Jung-Wu Karena kakak Jung-Wu akhirnya bisa kuliah dan menjadi mahasiswa hukum Kemudian setelah lima tahun berlalu Malam itu kelima sahabat akhirnya berkumpul di hari ulang tahun Joy-Tek Dong-Rion yang telah sukses membuka bisnis restoran dengan kakaknya Doksun semakin cantik karena ia sekarang adalah seorang pramugari di sebuah maskapet penerbangan Dan Jung-Wu malam itu pulang dengan begitu gagah Disambut ribuan cinta oleh orang tuanya Malam itu mereka merayakan ulang tahun Joy-Tek sambil mengenang nasar maja mereka Dong-Rion dan yang lain sangat senang menggoda Doksun Karena Doksun sering berganti pacar karena percintaannya yang gagal Keesokan harinya Doksun berkumpul dengan tiga sahabatnya di restoran Dong-Rion Doksun diejek Dong-Rion karena belum juga kencan dengan siapapun Ia lalu mengatakan jika ia saat ini sedang kencan dengan pria yang mengantarnya tempoh hari Joy-Tek membela Doksun karena sebelum ke restoran tadi Joy-Tek diberitahu oleh pacar pelatihnya Jika Doksun akhir pekan nanti akan menonton konser dengan temannya Doksun tersenyum bangga di depan mereka semua Namun saat akhir pekan Doksun ternyata batal pergi karena teman kencanya tiba-tiba ada urusan mendadak Doksun lalu memutuskan untuk di rumah saja membantu pekerjaan ibunya Doksun kemudian keluar rumah untuk pergi ke toko Namun saat itu Joon dan Joy-Tek ada di depan rumah Doksun Mereka terlihat bingung karena Doksun memakai baju sederhana Tidak seperti akan pergi berkencan Doksun merasa malu jika teman-temannya tahu ia batal berkencan hari ini Ia pun lalu memilih untuk masuk ke mobil Dong-Rion Dan meminta Dong-Rion untuk mengantarnya pergi ke tempat konser Karena pria yang mengajaknya berkencan sudah menunggunya di sana Di kantornya, Joy-Tek mendengar percakapan pelatihnya dengan pacarnya membahas tentang kencan Doksun yang gagal hari ini Karena teman kencannya ternyata sudah punya pacar Joy-Tek merasa khawatir karena Doksun pergi ke konser itu sendirian tanpa memakai pakaian hangat Di bioskop, Dong-Rion dan Jong-Wan bertemu dengan teman kencan Doksun yang sedang bersama dengan wanita lain Dong-Rion lalu berspekulasi jika kali ini Doksun dicampakkan lagi Saat menonton film, Jong-Wan tidak berhenti memikirkan Doksun Namun ia masih ragu untuk segera pergi menyusul Doksun Hingga kemudian akhirnya ia pun bergegas pergi menemui Doksun Namun karena sedang panik dan buru-buru Ia kesulitan saat akan menyalakan mobilnya Di tempat konser, Doksun sendirian dan sudah kedinginan karena memakai pakaian santai Ia mencoba menghubungi temannya Di tempat berbeda, Jong-Wan terlihat kesal karena terjebak di lampu merah beberapa kali Doksun masih mondar-mandir di depan gerbang konser menunggu temannya datang Doksun terkejut saat ia melihat Joy-Tek datang dengan terengak-engak Setelah berlari membawakan baju tebal untuknya Joy-Tek tersenyum kepada Doksun sambil mengatur nafasnya Sayang sekali takdir menghancurkan hati Jong-Wan sekali lagi Karena ia tiba tepat di sana setelah Joy-Tek datang Jong-Wan merasa benar-benar telah kalah satu langkah dari Joy-Tek Karena waktu yang tidak berpihak kepada dirinya Jong-Wan menangis menyesali kebodohannya Karena ia selama ini selalu ragu untuk menghampiri Doksun lebih dulu Ia menyalakan waktu padahal dirinya sendirilah yang salah Karena selalu terlambat bertindak Karena keraguan dalam dirinya Setiap kali waktu memberinya kesempatan untuk memperjuangkan perasaannya kepada Doksun Di tempat berbeda Bora terlihat menunggu teman kencan butanya Tempo hari sahabatnya meminta Bora untuk kali ini mau dikenalkan dengan seseorang Si teman merasa kasihan Dengan Bora yang masih menjomblo Dan terlalu fokus untuk bekerja Bora awalnya menolak Namun setelah tahu bahwa teman kencannya adalah seorang masiswa kedokteran Universitas Yon-Hae Ia memutuskan untuk menerimanya Dengan harapan 1% malam itu Takdir membawa Bora untuk bertemu dengan Sunwo Karena Sunwola yang datang ke restoran untuk menggantikan temannya Pergi ke acara kencan buta itu Bora memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sunwo Bahwa selama ini ia sangat merindukan Sunwo Dan perasaan 5 tahun lalu tidak pernah berubah untuknya Sunwo hanya terdiam Karena ia bingung saat Bora mengajaknya untuk kembali bersama Keesokan malamnya Para sahabat memutuskan untuk makan malam bersama lagi Doxun kemudian pergi menaiki mobil Jungwon Doxun memutar lagu kesukaan Jungwon dan menikmatinya bersama Sesampainya di restoran Hanya Choi Take yang belum datang Namun Doxun terlihat menunggu Choi Take datang Karena ia selalu melihat ke arah pintu Dong Ryong kemudian membahas tentang keinginannya melihat Jungwon Melamar seseorang dengan cincin tentara miliknya Jungwon tiba-tiba memberikan cincinnya kepada Doxun Jungwon mengungkapkan perasaan yang ia miliki untuk Doxun Sejak mereka di bangku SMA dulu Bagaimana ia selalu berusaha dekat dengan Doxun Dari mulai berangkat sekolah dan menunggu Doxun belajar sampai malam hari Jungwon memberi tahu Doxun bahwa ia sangat amat bahagia Mendapatkan kado ulang tahun ke meja merah muda yang Doxun berikan Dan sampai sekarang masih ia simpan dengan rapi Dong Ryong dan juga Sunwo terkejut dengan tindakan Jungwon Mereka memilih diam karena takut mengganggu Jungwon Yang sedang menceritakan betapa ia sangat menyukai Doxun Namun suasana tegang saat itu mendadak berubah Saat Jungwon mengatakan bahwa ia hanya bercanda Doxun tersenyum tipis karena ia mulai bingung dengan perasaannya sendiri Jungwon sendiri sebenarnya ingin benar-benar melamar Doxun Tapi ia merasa kesempatan itu sudah tidak ada lagi untuknya Dan kini yang terpenting baginya adalah ia bisa mengukapkan perasaannya kepada Doxun Yang sudah ia pendam sejak SMA Hari berikutnya Doxun sedang bersama dengan temannya Membahas jadwal penerbangan mereka minggu ini Jadwal penerbangan Doxun kebetulan adalah ke Beijing Bersamaan dengan jadwal pertandingan Joytek yang juga berlangsung di sana Teman Doxun bertanya mengapa Doxun tidak berpacaran saja dengan Joytek Doxun hanya terdiam untuk berpikir sejenak tentang hal itu Di tempat berbeda Joytek sedang mengunjungi Jungwon Joytek sengaja bertemu dengan Jungwon untuk mengatakan sesuatu kepadanya Jungwon langsung paham maksud Joytek tersenyum kepadanya Ia meminta Joytek untuk memperjuangkan perasaannya kepada Doxun Karena Jungwon sudah mengikhlaskan perasaan yang ia miliki untuk Doxun Ia merasa Doxun memang lebih baik bersama dengan Joytek Malam harinya Dongryun dan Doxun berada di rumah Joytek Mereka sedang minum bersama Tiba-tiba Sunwoo datang menghampiri Joytek karena ia sangat bahagia Setelah ia resmi berpacaran kembali dengan Bora Sunwoo yang sedang sangat berbunga-bunga itu tidak tahu Jika Doxun dan Dongryun sedari tadi ada di kamar Joytek lebih dulu Kini mereka semua pun tahu hubungan antara Sunwoo dan Bora Pagi harinya Doxun melakukan penerbangan ke Beijing Ia singgah di hotel yang sama dengan Joytek Doxun memberikan minuman herbal kepada Joytek melalui pelatihnya Ia tahu jika Joytek sedang kelelahan Di dalam kamar Doxun sedang menunggu pertandingan Joytek Tiba-tiba Joytek menelponnya Joytek lalu mengajak Doxun untuk makan malam di luar Niat hati ingin makan berdua saja Justru mereka bertemu dengan pelatih Joytek dan juga teman Doxun Yang akhirnya mereka ikut bergabung untuk makan bersama-sama Setelah makan malam itu Doxun tidak bisa ke kamarnya karena ia terkunci dari dalam Joytek menawari Doxun untuk tidur di kamarnya saja Saat di kamar Joytek, tanpa sengaja Doxun keceplosan mengatakan Jika ia takut Joytek akan menciumnya lagi Mendengar hal itu Joytek pun terkejut Ternyata ketika ia mencium Doxun dulu saat SMA Itu bukanlah sebuah mimpi Joytek lalu meminta penjelasan kepada Doxun Mengapa ia dulu berbohong Doxun hanya tidak ingin merusak persahabatan mereka Karena setelah kejadian itu pasti ada rasa canggung antara mereka berdua Joytek lalu bertanya bagaimana jika sekarang ia melakukannya lagi Apakah masih merasa canggung untuk Doxun Belum juga Doxun menjawab, Joytek langsung mencium Doxun Doxun tentu terkejut namun ia justru membalas ciuman Joytek Saat kembali ke Korea Hubungan Doxun dan Joytek pun semakin dekat Joytek tidak ragu-ragu untuk memeluk Doxun Namun mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka terlebih dulu Keesokan harinya semua orang berkumpul di restoran Dongryun Untuk merayakan hari ulang tahun Ibu Jungwan Acara bertambah haru ketika di tengah-tengah acara Doxun memberikan sebuah hadiah Berupa sebuah pelakat ucapan terima kasih untuk sang ayah Suasana restoran menjadi haru sekaligus hangat Saat Doxun membacakan tulisan yang ada di pelakat itu Semua orang saling menyayangi satu sama lain Bukan hanya sebatas tetangga Karena kompleks Samundong sudah seperti keluarga besar untuk mereka semua Suatu malam saat Sunwo dan Bora sedang bersama Para ibu tidak sengaja melihat saat Sunwo akan mencium Bora Ibu Bora dan ibu Sunwo Mendadak salah tingkah karena terkejut dengan hubungan asmara antara kedua anak mereka Sunwo langsung mengadakan rapat penting dengan sahabat-sahabatnya Untuk membahas tentang nasib hubungannya dengan Bora Ia sangat serius dan ingin menikah dengan Bora Sunwo dan Bora lalu memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Karena terlanjur semua orang tahu Mereka mencoba meyakinkan orang tua mereka masing-masing untuk mendapatkan restu menikah tahun depan Setelah Sunwo menyelesaikan kuliah dokternya Walaupun awalnya sangat sulit Ibu Bora dan ibu Sunwo Karena keduanya memiliki marga yang sama Namun setelah Bora meyakinkan bahwa tahun depan Undang-undang pernikahan akan mengalami sebuah revisi Ibu Bora pun akhirnya menerima keputusan sang putri Setelah kisah cinta Sunwo dan Bora membuat para orang tua kaget Pagi harinya Noh belum beritahu jika Choi Take masuk koran dengan sebuah berita tentang skandal kencan Dan yang paling mengejutkan Perempuan yang ada di foto itu adalah Dok Sun Namun para orang tua tidak percaya karena keduanya memang saling berteman dekat sejak kecil Dan hanya Noh saja yang percaya dengan berita itu Di tempat lain Dok Sun sedang menunggu pertandingan Choi Take selesai Saat Choi Take keluar setelah pertandingan Ia langsung membeluk Dok Sun Mereka mengobrol di dalam mobil Karena Dok Sun meminta Choi Take untuk merahsiakan hubungan mereka sedikit lebih lama Karena kedua orang tua mereka sedang kesulitan Tentang Sunwo dan Bora Awalnya Choi Take menolak karena ia ingin meminta restu kepada orang tua mereka Tapi setelah Dok Sun meyakinkan Choi Take tentang perasaannya Akhirnya dengan terpaksa Choi Take pun menyetujuinya Setahun kemudian setelah Sunwo menyelesaikan kuliah dokternya Sunwo dan Bora pun akhirnya menikah Semua orang tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka itu Sebelum memasuki altar pernikahan Ayah Bora merasa gugup sekaligus menahan air matanya Karena ia terharu Sebentar lagi akan mengantarkan sang putri sulungnya Untuk memulai kehidupan baru dengan pria tampen yang menjadi pilihannya Acara pernikahan berjalan lancar dengan suasana haru dan hangat Setelah acara pernikahan itu Sunwo dan Bora pergi ke rumah baru mereka Bora memberikan sebuah surat kepada ayahnya yang berisi ungkapan rasa sayangnya Selama ini Ia terlalu gengsi untuk peduli dan mengatakan sayang kepada sang ayah Sang ayah hanya menangis saat membaca surat dari putri sulungnya itu Seiring berjalannya waktu Satu persatu warga Samundong pindah ke apartemen baru mereka untuk menikmati masa tua mereka Karena anak-anak mereka sudah semakin sibuk dengan pekerjaan mereka Sebagai keluarga terakhir yang pindah dari sana Doksun terdiam sejenak Ia memandangi Samundong untuk terakhir kalinya Dan cerita pun berakhir dengan kenangan indah untuk semua warga Samundong Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati